Halo Revoneer, selamat datang ke Revue Mini Course Product Management. Apa kabar kalian malam ini? Apakah sudah siap untuk memulai rangkaian Mini Course Product Management? Kalau misalkan sudah siap, boleh dong yuk ramein live chat box dengan cara ketik 1111 agar aku tahu nih antusias kalian untuk sesi malam ini gimana. Oke, nah sambil nungguin yang lain ikutan ngerespon, mungkin aku akan buka sesi malam ini dengan perkenalan terlebih dahulu kali ya. Jadi halo semua, kenalin aku Desi yang akan mendampingin kalian selama jurninya kalian di Revue Mini Course nantinya. Oke teman-teman, jadi malam ini kita akan mulai rangkaian dari Mini Course dengan open house dan juga ada introduction ke product management. Nah untuk detail agendanya apa aja sih? Jadi nanti akan ada introduction to Revue, terus kemudian introduction ke product management dan juga career opportunity in product management dan akan ada pembahasan sedikit nih mengenai tugas dari Mini Course dan juga e-certificate information. Dan sebelum sesinya mulai, aku juga mau riman kalian semua untuk tetap stay tune ya di YouTube dan juga perhatikan atau ikutin seluruh keseruan dari Revue Mini Course karena nantinya di akhir kita akan membagikan attendance form dan attendance form ini hanya dibagikan di YouTube waktu sesinya selesai ya teman-teman. Jadi untuk kalian tetap stay tune dan nikmati keseruan dari Revue Mini Course. Oke guys, sebelum kita mulai ke sesi berikutnya, aku mungkin mau nanya dulu ke kalian semua kira-kira dari kalian sendiri ada yang udah kenal Revue belum? Kalau misalkan udah boleh ketik satu-satu, tapi kalau untuk kalian yang mungkin udah tahu tapi belum kenal lebih dalam boleh ketik dua ya teman-teman. Karena tak kenal maka tak sayang, untuk kalian yang masih belum tahu jauh tentang Revue, aku akan jelaskan sedikit ya. Jadi Revue sendiri adalah komunitas live online learning terbesar di Indonesia nih dan kita sendiri adalah Revolutionary New Online Learning Academy atau Edutech yang visinya sendiri adalah untuk membantu para student yang punya ambisi tinggi dalam belajar untuk mengembangkan karir agar bisa mendapatkan akses peluang berkarir yang jauh lebih baik dan sukses di job market nantinya. Nah untuk mencapai visi tersebut, Revue sendiri punya beberapa program nih teman-teman. Salah satunya sendiri adalah Fullstack Product Management Program. Nah di Fullstack ini nanti kalian merasakan juga pengalaman yang jauh lebih dalam. Nah agar teman-teman juga nggak bingung, aku coba jelaskan lebih lanjut ya dan kira-kira bedanya apa sih sama yang kalian sedang lakukan sekarang. Jadi yang sekarang kalian sedang jalanin sendiri adalah Revue Mini Course. Dan di Mini Course sendiri kalian akan mendapatkan pengenalan ke dunia product management dan channel-channelnya juga selama dua minggu. Jadi selama beberapa hari ke depan nanti kalian akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti perkenalan mengenai product management, terus kemudian juga untuk durasinya itu dua minggu. Untuk kelas sesinya sendiri ada 3.000 student tanpa dedicated study group. Untuk learning metode yang digunakan sendiri ada lecture dan Q&A session. Lalu untuk karir support kalian bisa mendapatkan short job seeking session di mana nanti akan diadakan di sesi Mini Course ya teman-teman. Terus kemudian untuk study resource untuk Mini Course sendiri itu limited. Lalu learning output yang didapatkan dari Mini Course sendiri kalian bisa mendapatkan satu mini project yang kalian bisa masukkan ke portfolio kalian. Dan tentunya juga kalian bisa mendapatkan satu mentor yang akan mendampingi kalian selama di Mini Course. Dan setelah Mini Course kalian selesai atau perjalanan Mini Course kalian selesai, kalian bisa tergabung ke Review Mini Course Community. Dan tentunya untuk Mini Course ini tidak dipungut biaya sama sekali ya teman-teman. Nah itu tadi mengenai Mini Course. Kalau full stack itu gimana sih? Jadi kalau di full stack nantinya kalian bisa mendapatkan fasilitas yang jauh lebih lengkap dan lebih menyeluruh nih. Yang pertama kalian bisa mendapatkan materi yang lebih mendalam. Jadi kalau misalkan istilahnya di Mini Course itu kalian mendapat permukaannya tapi kalau di full stack nanti yang dibahas akan sampai ke akar-akarnya nih. Jadi kalian akan belajar end-to-end dari product management. Lalu juga kalian bisa mendapatkan untuk programnya sendiri itu berjalan antara 3 sampai 6 bulan dan kalian bisa sesuaikan dengan karya aspirasi kalian. Lalu untuk kelasnya sendiri itu isinya kurang lebih 100 student yang nantinya akan dibagi nih ke grup-grup yang tentunya juga akan ada dedicated mentor yang akan menemani kalian selama perjalanan kalian di full stack. Lalu untuk learning metodenya yang digunakan adalah 100% live, kelas live yang juga interaktif dan ada Q&A session-nya nih pastinya. Dan tentu ada weekly assignment dan comprehensive feedback juga yang kalian bisa dapatkan dan ada juga one-on-one mentor session. Lalu untuk karir supportnya kalian bisa tergabung ke Revue Next nih di mana kalian bisa mendapatkan comprehensive job seeking skills classes yang tentunya untuk membantu kalian dalam perjalanan pencarian karir kalian ya. Tentunya juga ada personalized interview practices dan virtual internship program juga nih untuk kalian di Revue Next. Lalu untuk study resource yang kalian bisa dapatkan di full stack kalian bisa mengakses itu 24 per 7. Terus kemudian juga untuk learning output yang kalian bisa dapatkan dari full stack program adalah kalian bisa mengerjakan assignment project untuk setiap modulnya selama Revue Course dan ada juga virtual internship nih during Revue Next yang kalian juga untuk hasil projectnya kalian bisa masukkan ke portfolio ya. Untuk mentor supportnya sendiri kalian akan mendapatkan dual mentorship nih yaitu dari expert dan juga dari mentor yang tentunya mereka sudah berpengalaman dalam bidangnya. Lalu perjalanan kalian di full stack sudah selesai. Selanjutnya apa? Selanjutnya kalian bisa tergabung ke exclusive Revue Community yang di mana kalian juga bisa mendapatkan lifetime upskilling program ya teman-teman. Di mana untuk full stack program ini sistemnya berbayar ya guys. Oke mungkin untuk kalian nih pengen tahu lebih detail lagi mengenai Revue kita langsung aja masuk ke sesi perkenalannya ya. Di mana untuk sesi malam ini aku nggak akan sendiri. Nah untuk sesi malam ini perkenalan ke Revue you kalian akan didampingin oleh Kak Ega Adi Surya. Kak Ega sendiri adalah VP of Operation at Revue you. Mungkin kita nggak usah berlama-lama kita langsung aja panggil Kak Eganya yuk. Halo Kak Ega. Oke thank you. Lalu gitu teman-teman aku akan sambil present ya untuk hari ini. Oke cool. Jadi tak kenal makata sayang karena tugasku hari ini adalah ibaratnya hidangan pembuka nih. Membuat teman-teman excited pengen belajar dan membuat teman-teman penasaran gitu kan ya sama sesi selanjutnya. Maka aku akan lakukan itu gitu ya. Aku akan coba untuk menjelaskan siapa itu Revue you dan apa yang biasanya kita lakukan dan kenapa kita ada dan bagaimana gitu kan ya. Kita bisa membantu teman-teman. Tapi mungkin kalau tak kenal makata sayang ke Revue you itu berlaku maka juga berlaku buat aku gitu ya. Tak kenal makata sayang gitu ya. Jadi coba aku kenalan dulu sedikit gitu ya. Jadi teman-teman kenalin nama aku Ega. Dan sekarang ini aku bekerja sebagai VP of Operations di Revue you gitu ya. Dan sebelum aku pengen cerita sedikit seputar karirku gitu kan ya. Dan kenapa kok ini relevan juga untuk sesi hari ini. Jadi mungkin teman-teman kalau teman-teman lihat di sini ya. Aku tuh memulai karirku sebenarnya di e-commerce gitu ya. Aku memulai karirku di e-commerce di Lazada gitu ya. Dan di sana aku start initially sebagai management trainee. Dan pekerjaanku sama sekali gak ada hubungan ya sama kuliahku teman-teman. Di mana aku kuliahnya waktu itu teknik gitu ya engineering. Tapi aku ketemu sama satu temanku gitu ya. Dan satu temanku ini dia memang orangnya sangat forward thinking. Di mana dia ketika kita masih kuliah dia tuh udah riset-riset. Ih nanti gue kerja mau ngapain ya gitu. Dan dia banyak cari-cari, dia banyak cari tahu informasi gitu ya. Dan dia sharing gitu ke aku. Ketika dia sharing ke aku, oh ternyata ada ya pekerjaan yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena ilmu yang dipakai gitu ya. Itu bukan ilmu yang dipelajari atau jarang dipelajari di kampus. Dan sebenarnya ini bisa dipelajari sama semua orang. Memang butuh effort, memang butuh waktu. Tapi ini ilmu yang menarik gitu ya. Dan gak ngebosenin. Kenapa gak ngebosenin? Karena apa yang kita pelajari hari ini itu baru gitu ya. Dan besok nanti bisa ada ilmu baru lagi dan ya kita belajar hal baru lagi. Dan itu yang bikin aku akhirnya excited untuk cobain masuk ke industri digital gitu kan ya. Gimana kita bisa melihat bagaimana sih teknologi itu membantu baik industri konvensional maupun industri yang cuma bisa ada di era modern gitu kan ya. Dan itulah kenapa aku excited banget masuk ke Lazada. Dan di Lazada, aku belajar banyak banget hal. Aku belajar banyak banget hal dan aku sadar satu hal teman-teman. Bahwa ternyata banyak pekerjaan yang orang-orang gak tahu pekerjaan itu eksis. Ternyata ada loh role-role yang sebelum-sebelumnya ketika aku belum masuk ke Lazada. Aku gak tahu kalau role itu eksis. Dan ternyata itu adalah role-role yang memang hanya dimungkinkan ketika memang ada teknologi di baliknya. Dan di era digital seperti sekarang ketika mau industri apapun itu sudah mulai go digital gitu ya. Mulai dari finance gitu ya. Industri yang paling konvensional yang paling lama gitu ya. Banking sekarang udah ada digital banking gitu kan ya. Even cosmetic, FMCG juga ada sekarang digital native brand. Yang memang mereka gedenya itu online gitu kan ya. Sampai ke perusahaan-perusahaan yang memang digital in nature gitu. Seperti tempat aku kerja dulu gitu ya, Lazada. Lalu juga Grab gitu kan ya. Dan juga sekarang Revo U. Lalu ketika aku pindah ke Revo U teman-teman, aku mulai jadi manager disana dan aku mulai menyadari, oh ternyata banyak position, banyak opening, tapi kok susah ya mencari karyawan. Tapi kok susah ya ternyata untuk hiring. Dan disitu aku sadar bahwa, oh ternyata banyak skill yang mismatch. Dan banyak-banyak orang yang pengen masuk, tapi bingung mau memulai belajar dari mana dan gak punya skill itu. Dan disitu aku sadar bahwa aku punya privilege, aku punya kelebihan, keuntungan bahwa, oh aku punya kesempatan belajar banyak waktu itu di kampus sama temanku itu. Dan juga di Lazada ketika aku mulai karyanku. Dimana aku punya kesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mungkin tidak banyak orang bisa akses. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi gak semua orang punya privilege ini teman-teman. Gak semua orang punya kesempatan untuk dia bisa belajar, untuk dia bisa improve dirinya. Dan disitulah kenapa review jadi exciting dan kenapa ketika aku dengar tentang review, aku memutuskan untuk oke, I wanna build something great together with review. Karena apa? Karena yang coba review lakukan adalah mengizinkan semua orang atau mendemokratisasikan pendidikan ilmu-ilmu digital ke lebih banyak orang. Termasuk ke teman-teman semua yang ada di sini. Dan mungkin itu jadi segue aku untuk menjelasin apa itu review dan kenapa aku excited banget untuk share soal review ke teman-teman. So, to put it simple teman-teman, untuk menyimpelkan semuanya gitu ya. Teman-teman bisa dilihat review itu sebagai tempat belajar, learning platform. Tapi bukan sebarang tempat belajar. Tapi ini adalah tempat belajar yang bikin teman-teman orang-orang yang pengen nih penasaran sama industri, sama pekerjaan, sama teknologi, sama mungkin digital industry gitu ya. Untuk bisa memperlengkapi diri teman-teman dengan skill yang dibutuhkan sama dunia kerja. Review itu kalau teman-teman, kalau aku bisa bilang ya, review itu seperti jembatan teman-teman. Jembatan yang apa? Jembatan yang menghubungkan supply dan demand. Jembatan yang menghubungkan talent-talent teman-teman yang ada di sini gitu ya. Dengan industri. Dengan tempat dimana teman-teman bisa berkarir gitu. Menghubungkannya bukan dengan cara menawarkan pekerjaan ke teman-teman, tapi menghubungkannya dengan cara menanamkan skill yang memang dibutuhkan oleh industri. Dengan cara membuat teman-teman mampu belajar skill-skill yang memang dibutuhkan oleh industri. Dengan cara ya kita bekerja sama juga dengan industri itu. Gimana caranya? Jadi review bekerja sama dengan industri teman-teman, dengan praktisi-praktisi gitu, dengan industri leaders atau orang-orang yang memang profesional gitu ya, bekerja di industri, di ahli di bidang mereka gitu. Untuk kontribute bareng-bareng sama kita, kita bikin kurikulum, kita bikin silabus yang bisa mengajarkan teman-teman ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh mereka. Sehingga akhirnya kita membuat lebih banyak talent-talent gitu kan. Lebih banyak orang-orang yang mampu mengerjakan pekerjaan itu. Dan akhirnya gap yang tadinya ada itu bisa dijembatani. Maka teman-teman bisa melihat review ini sebagai educator gitu ya, sebagai platform edukasi. Learning platform yang memampukan teman-teman untuk bisa belajar ilmu-ilmu yang mungkin sebelumnya sulit. Apakah ilmu-ilmu ini sama sekali tidak bisa dipelajari sendiri? Bisa. Tetapi mungkin lebih sulit aja. Dan yang kita lakukan adalah gimana caranya kita bisa membuat ilmu ini lebih aksesibel buat teman-teman. Nah sekarang pertanyaan adalah gimana caranya review membantu teman-teman? Gimana caranya review membuat ilmu-ilmu tadi itu jadi lebih aksesibel? Dan itu yang aku coba sharingin selanjutnya gitu ya. Gimana caranya kita bisa membantu teman-teman? Atau kenapa kok harus teman-teman ikutan kursus malam ini gitu ya? Kenapa kok teman-teman harus belajar malam ini? Karena yang coba review lakukan adalah kita mau membuka kesempatan untuk belajar skill yang tadi paling dibutuhkan oleh industri. Dan kita mencoba membuka skill itu, membuka kesempatan itu dengan beberapa cara. Yang pertama ketika kita bilang mendemokratisasikan artinya kita membuat itu aksesibel buat banyak orang. Termasuk dari segi finansial. Maka yang coba review lakukan adalah dengan kita kasih beberapa opsi pembayaran. Kita akan coba untuk berikan opsi pembayaran yang sebanyak mungkin. Yang sebisa mungkin cocok untuk sebanyak mungkin orang. Apakah ini bisa untuk semua orang? Tentu tidak. Tapi kita berusaha untuk kasih payment option yang memang paling cocok untuk kondisi teman-teman. Dan gak cuman itu teman-teman. Kita mencoba untuk membuka kesempatan belajar itu dengannya. Memberikan kurikulum yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Salah satu ciri dari era digital itu adalah perkembangan ilmu yang sangat cepat. Apa yang kita pelajari saat ini mungkin belum ada 1, 2, 3, 5 tahun yang lalu. Dan apa yang kita pelajari saat ini bisa jadi harus diperbaharui atau kita harus build on top of that. Kita harus menambah ilmu kita lagi di tahun-tahun yang akan datang. Sehingga yang coba review lakukan adalah kita berusaha untuk bikin kurikulum kita sedekat mungkin dengan industri, dengan cara ya tadi bekerja sama dengan praktisi-praktisi yang sekarang ini bekerja secara langsung. Mereka adalah profesional untuk bangun kurikulumnya dan minta mereka untuk bantu kita mendidik teman-teman. Lalu ketika kita bilang tadi membuka kesempatan dan mendemokratisasikan gitu kan ya. Itu artinya juga teman-teman belajar tidak digungkung oleh waktu dan tempat. Kita berusaha untuk kasih teman-teman live classes gitu ya. Kelas-kelas yang secara live yang interaktif. Tapi sebisa mungkin gimana caranya orang dari Sabang sampai Maraku bisa belajar. Maka dari itu kita meng-offer gitu ya kelas kita secara online dan juga di waktu yang memang make sense untuk sebagian besar orang. Kita berusaha untuk memberikan teman-teman kesempatan untuk belajar secara live kenapa? Karena belajar itu bukan cuma sekadar teman-teman baca buku atau sekadar teman-teman mendengarkan lecture. Tapi belajar itu adalah tiga hal mungkin ya yang aku bisa share. Yang pertama adalah belajar itu adalah kesempatan teman-teman melatih skill teman-teman untuk belajar. Dan untuk melatih skill teman-teman belajar teman-teman perlu bertanya. Maka belajar live membuka kesempatan bagi teman-teman untuk belajar bertanya. Sehingga teman-teman bisa mencari tahu apa yang teman-teman belum ketahui atau yang teman-teman bingung. Yang kedua, belajar itu juga adalah kesempatan bagi teman-teman untuk membangun koneksi dan jaringan. Dimana teman-teman mungkin ketika belajar secara langsung gitu ya, teman-teman dapat kesempatan untuk kenal sama orang-orang di kiri dan di kanan teman-teman secara virtual gitu ya. Tapi juga teman-teman bisa kenal sama tadi, industry leaders, orang-orang yang mengajar teman-teman. Dan akhirnya teman-teman, oh iya, gue kenal sama orang itu. Dan dia adalah orang yang hebat dan dia bisa jadi sumber inspirasi gue. Dan yang ketiga teman-teman, teman-teman belajar bareng sama orang-orang yang sama nih, like-minded. Orang-orang yang ketika orang lain jam segini mungkin lagi tidur-tiduran ya, mungkin atau lagi main MOBA gitu, atau teman-teman mungkin ada yang lagi scrolling TikTok, teman-teman justru memilih untuk sama-sama belajar bareng sama kita. Dan ini adalah orang-orang yang aku yakin adalah value creator, orang-orang yang akan menciptakan value-value di depannya. Orang-orang yang akan ibaratnya meningkatkan industri yang ada. Dan kelas kita tadi ya, kita coba untuk mengakomodasi lebih banyak orang. Jadi orang-orang yang mungkin punya pekerjaan tapi ingin pindah, atau mungkin orang-orang yang juga fresh graduate dan mencari pekerjaan, semuanya sebisa mungkin bisa mengakses program kita. That's why kita coba untuk schedule kita, itu fleksibel online di waktu-waktu yang memang orang-orang bisa, yaitu di malam hari, seperti sekarang. Dan yang terakhir, teman-teman, kita percaya bahwa belajar skill-skill digital ini, teman-teman, itu tidak seperti kita belajar matematika. Even belajar matematika pun kita tidak bisa cuma mendengar, tapi teman-teman perlu berlatih. Dan kita percaya bahwa belajar skill-skill ini, itu seperti kita belajar, let's say, misalnya main futsal atau main bola. Dimana teman-teman perlu untuk tahu teorinya, teman-teman perlu untuk tahu kalau main futsal itu ada yang namanya offside, kalau mau main futsal itu ada yang namanya misalnya out, yang namanya pelanggaran, fall itu seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman tidak pernah main di lapangan, teman-teman tidak pernah masuk ke lapangan dan mencoba menendang bola, seberapa tahunnya teman pun, teman-teman tidak akan bisa benar-benar menikmati itu, dan teman-teman tidak akan bisa benar-benar jadi ahli di situ. Maka kita percaya bahwa salah satu cara untuk belajar yang terbaik adalah dengan mengerjakan proyek. Dan itulah yang coba kita lakukan juga di sini. Nah, mungkin aku pengen sedikit lebih detail seputar bagaimana caranya review mengajar, bagaimana caranya teman-teman nanti akan belajar. Kurang lebih teman-teman, kita akan belajar ya, exactly tadi, kita berusaha untuk membalance antara teori dengan praktek. Coba untuk membalance antara hard skill dan soft skill. Kenapa? Karena semua ini itu tidak bisa dipisahkan, semua ini adalah sesuatu yang harus jadi satu. Maka yang coba review kasih adalah ketika teman-teman masuk, teman-teman akan ikutin review course, di mana di situ teman-teman akan belajar ibaratnya fondasinya. Kalau teman-teman lihat apartemen-apartemen atau gedung-gedung tinggi pencakar langit gitu ya, semuanya itu kelihatan tinggi-tinggi ke atas ya. Tapi teman-teman enggak tahu atau teman-teman enggak lihat, itu sebenarnya apa yang terjadi di bawah tanah. Untuk semua gedung yang tinggi ke atas, mereka semua harus mengakar dalam, ke dalam, ke bawah. Kenapa teman-teman? Karena fondasi itulah yang memampukan bangunan tadi bisa dibangun tinggi. Dan makanya kenapa teman-teman enggak bisa langsung, oh ya gue pengen ngerjain project yang susah. Teman-teman harus mulai dari foundation. Dan teman-teman bisa belajar skill-skill itu di review course. Dan belajar foundation itu lewat apa? Ya teman-teman belajar lewat lecture tentunya, tapi juga lewat assignment, lewat group project, lewat practice tadi. Tapi setelah itu kita enggak bisa berhenti di situ. Kita perlu ibarat tadi kan, membangun bangunannya. Udah ada fondasinya, mari kita bangun. Dan pembangunan itu lewat apa? Atau membangun itu dalam konteks apa? Membangun itu dalam konteks dua hal teman-teman. Jadi ini ibaratnya dua hal yang kita latih secara bersamaan. Yang pertama adalah gimana caranya teman-teman menajamkan skill teman-teman tadi. Teman-teman udah mungkin belajar, teman-teman harus menajamkan. Ya kalau tadi main bola, kalau kita mau menajamkan gimana caranya kita misalnya melatih tendangan sudut, ya teman-teman harus melakukan banyak tendangan sudut. Kalau teman-teman mau melakukan tendangan penalti, ya teman-teman harus banyak melakukan tendangan penalti. Maka itu yang teman-teman harus melakukan, teman-teman harus melatih skill teman-teman. Tapi gak cuman itu teman-teman Ketika kita ngomongin job seeking Kita juga ngomongin soal Kemampuan untuk mempresentasikan skill itu Menunjukkan skill-skill tadi Makanya itu juga perlu dilatih Gimana ya caranya kita menunjukkan ke orang lain Bahwa kita itu bisa Menunjukkan ke orang lain secara benar Kapasitas kita itu sebenarnya seperti apa Apa yang bisa kita lakukan Dan gimana akhirnya kita menarik Minat orang itu untuk tahu lebih banyak Soal skill kita Mungkin itu teman-teman yang aku bisa sharing Dan mungkin aku coba summarize gitu ya Jadi sebenarnya dari tadi nih Ega ngomongin apa sih Kalau aku boleh singkat Aku pengen singkat itu jadi tiga hal teman-teman Yaitu yang pertama adalah Why review exist? Kenapa kok review ada? Maka jawaban adalah review ada untuk menjembatani Talenta-talenta di Indonesia Yang ingin kerja di industri digital Supaya akhirnya semua orang bisa Untuk masuk ke industri digital Gitu kan ya di era digital saat ini Yang kedua adalah untuk siapa review Aku gak akan bilang review itu untuk semua orang Tapi review itu adalah untuk orang-orang Untuk teman-teman Yang memang semangat Yang memang punya keinginan untuk belajar Yang instead of teman-teman bisa santai-santai dan main-main Teman-teman memilih untuk Menghabiskan waktu teman-teman belajar Mencari ilmu yang mungkin buat teman-teman asing Dan ya belajar dan improve Building on yourself Investing on yourself Dan terakhir adalah bagaimana review bisa ngebantu teman-teman Lewat proses pembelajaran Dan proses pembelajaran itu ya dua hal gitu ya Baik secara teori maupun praktek Dimana caranya teman-teman gak cuma tahu knowledge-nya Tapi teman-teman bisa mempraktekan itu Dan I think ini adalah segway yang baik gitu ya Untuk masuk ke sesi selanjutnya Dimana setelah ini teman-teman akan belajar lebih banyak Soal ilmu-ilmu apa sih yang akan diajarkan Mungkin mencicipi sedikit dari Apa sih yang dari tadi Ega ini omongin Ega ini bicarakan Kayak gitu Mungkin that become the closing statement Untuk sesi aku Semangat teman-teman untuk belajar Dan ya Coba untuk pakai waktu teman-teman yang sudah Teman-teman investasikan di malam hari ini gitu ya Untuk menambah pengetahuan teman-teman Itu aja Thank you Oke teman-teman gimana tadi sesinya bareng sama Kak Ega Seru banget dong ya Pastinya kalian udah gak sabar untuk lanjut ke sesi berikutnya Dimana di sesi berikutnya kita akan masuk ke sesi Introduction to Product Management Dan tentunya sama seperti yang tadi ya Aku tidak akan sendirian nih teman-teman Dimana aku akan didampingin oleh Kak Aloysius Mahagiana Dimana Kak Aloysius sendiri adalah Country Product Specialist at IKEA United Kingdom and Island nih Jadi untuk kalian yang mungkin udah gak sabar dengan sesinya Kita sapa-sapa Kak Aloy terlebih dahulu yuk Halo Kak Aloy selamat malam Halo semuanya apa kabar Harusnya pada baik nih Kak Karena udah rame banget di live chatbox Nah untuk Kak Aloy sendiri apa kabar nih Apakah udah ready untuk sesi malam ini Siap dong Alright Sip kalau gitu mungkin aku bisa langsung serahkan ke Kak Aloy Silahkan Kak Aloy Oke thank you Desi Halo semuanya Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya Dan pada kesempatan hari ini Aku mau berterima kasih juga ke Rev4U Karena udah kasih kesempatan nih Untuk sharing-sharing Kepada teman-teman Terkait pengalamanku juga nanti Tapi tema besar hari itu Seputar bagaimana teman-teman bisa memulai Dan growing career as a product manager gitu Jadi teman-teman gak usah pusing gitu ya Kalau belum tau product manager itu apa Product management itu apa Teman-teman datang ke sesi yang tepat Kayak gitu Nah seperti yang Tadi sudah diperkenalkan di awal gitu ya Jadi nama aku Aloysius Machiana Biasa disapa Aloy Dan saat ini Sedang bekerja sebagai country product specialist di IKEA Lebih tepatnya di Inggris gitu ya Dan Irlandia gitu Jadi kalau teman-teman belum familiar sama IKEA itu apa Mungkin teman-teman ingat meatballs Atau bola bakso daging gitu ya Yang dijual di tokonya Tapi IKEA bukan jualan meatballs doang Jadi IKEA jualan furniture gitu ya Lebih spesifiknya Dan country product specialist itu Nama lain Dari product manager Atau product owner Di organisasinya gitu Jadi Ini mungkin perlajaran pertama Buat teman-teman Dimana nama-namanya itu bisa beda Tapi esensi dari rolnya itu sama Seperti itu Jadi We'll be happy Kalau kita bisa connect via link in Dan ya Let's get started Jadi Selama kurang lebih berapa menit ke depan Dalam sesi ini Aku akan menjelaskan berapa hal penting Terkait Product management itu sendiri Gitu Jadi Aku akan mulai dengan Definisi dari sebuah produk gitu ya Apa sih bedanya Produk teknologi Dan produk konvensional Yang mungkin teman-teman temui setiap hari Kemudian kita akan lebih spesifik Ke digital product management Gitu Jadi Awalnya itu product management itu luas Gitu ya Tapi kita akan Sembitkan sedikit diskusi kita Yaitu Terkait di Product management Dan bagaimana caranya teman-teman bisa memulai Atau memulai usaha gitu ya Untuk masuk ke bidang ini sebagai Karir ke depannya Gitu teman-teman Jadi Topiknya bener-bener basic Gak perlu paham Hal-hal teknis gitu ya Bahasanya ya Jadi Just sit down and relax Dan selama sesi Nanti mungkin aku akan ada beberapa pertanyaan yang Ingin aku tanyakan ke teman-teman gitu ya Menurut teman-teman apa gitu Oke Nah Mungkin teman-teman bisa mulai dengan buka Ke berbagai macam Media sosial Terutama LinkedIn gitu ya Frase product manager Ketika teman-teman mencari itu di LinkedIn Banyak sekali Role-role product manager Yang diasosiasikan dengan Perusahaan teknologi Jadi kalau teman-teman lihat di Layar teman-teman sekarang itu Jadi ada yang kerja di Discord Discord itu mirip kayak Slack Jadi untuk komunitas Ada yang kerja di Google Ada yang kerja di Microsoft Gitu kan Tapi ada juga yang kayak aku Kerjanya di IKEA Sebuah tempat yang Tidak kerap dengan teknologi Tapi retail gitu Nah Pertanyaannya Apakah teman-teman Dalam kehidupan sehari-hari itu Juga menemukan hal yang sama gitu Teman-teman ketemu sama Mungkin kerabat Atau keluarga Atau teman lain Yang kerjanya tuh Sebagai product manager Dan di perusahaan teknologi Gitu Nah pertanyaannya Menurut teman-teman Kenapa nih Product manager itu dibutuhkan Di perusahaan teknologi Gitu Mungkin teman-teman bisa Jawab di Comment Atau live chat Gitu ya Aku akan share Pengalamanku seperti apa Gitu Dan kenapa akhirnya Perusahaan teknologi ini Butuh Seorang atau Sekelompok product manager Gitu Aku pengen tahu Nah Menurut aku sendiri Ketika kita berinteraksi Dengan teknologi Gitu ya Dan semakin Baik Pengalaman kita Ketika berinteraksi Dengan teknologi Tersebut Akan semakin efektif Atau efisien Hal yang ingin kita capai Gitu Jadi kalau Seandainya kita Mau mencari informasi Terkait berita-berita terkini Gitu Ada aplikasi Misalnya Aplikasi berita Gitu ya Misalnya Kompas Punya aplikasi sendiri Times Punya Aplikasi sendiri Atau bahkan kita Browsing ke Search engine website Gitu Kayak google Misalnya Ketika Produk itu Bekerja secara efektif Orang-orang itu Akan Berbicara Mengenai Teknikal detailnya Semakin sedikit Kenapa? Karena mereka sudah Immerse Atau mereka sudah Misalnya terjun Ke pengalaman produknya langsung Dan tugasnya Product manager itu Untuk Mereplikasi Experience tersebut Gitu Jadi kembali Ke pertanyaan tadi Menurutku Pribadi Kita butuh Product manager Di perusahaan teknologi Untuk mencapai hal tersebut Bagaimana caranya Membuat pengalaman itu Sebaik mungkin Bagi semua orang Gitu ya Atau bagi beberapa orang Yang merupakan target marketnya Supaya mereka bisa Enjoy the product Gitu Kalau gak ada product manager Mungkin gak ada yang Ngarahin nih Kira-kira produknya Akan seperti apa Seperti itu Jadi kurang lebih Itu Nah sama halnya nih Misalnya kalau Di pengalaman ku di retail Supaya kita lebih Efektif Bekerjanya secara internal Atau bagaimana Nanti customer Berinteraksi dengan Touch point Touch point Atau misalnya Tempat-tempat Dimana mereka Mencari sebuah Furniture gitu ya Contohnya di kasusku Gimana caranya kita bisa Bikin lebih efektif Nah disitulah Role-nya product manager Masuk Gitu Nah sekarang Kita harus tahu juga nih Definisi dari sebuah produk Itu apa Dan ini juga sebuah pertanyaan Yang gue pengen tanyakan Ke teman-teman Ini mungkin sebuah pertanyaan Yang simple Tapi Kita sering overlook Atau kita sering abaikan Definisinya Jadi Penting banget Untuk kita bisa tahu Apa itu sebuah produk Gitu ya Menurutku pribadi Produk itu adalah sesuatu Yang memberikan value Kepada orang yang mengkonsumsinya Gitu Jadi kalau kita menggunakan Sebuah produk Kita merasakan sebuah Ada nilai tambah Dari hal tersebut Itu bisa didefinisikan Kalau hal tersebut Sebuah produk Gitu ya Ini contoh Contoh simpelnya gitu ya Nasi yang sebelumnya Dari padi Kemudian dari beras Gitu ya Beras itu gak akan enak Kalau dimakan Sebagai bentuknya beras Gitu Karena dia keras Gitu ya Susah untuk di Digest Gitu Tapi ketika jadi nasi Kita sudah campur dengan air Ya kan Dia akan lebih lembut Dan akan lebih mudah Untuk dikonsumsi Tapi aku gak mau fokus Ke proses pembuatannya Gitu Ketika beras jadi nasi Tapi ketika Kita mengkonsumsi nasi tersebut Ada value apa Yang kita dapatkan Dibandingkan kita Mengkonsumsi beras Gitu Mungkin nasi adalah sumber Energi buat kita Yang ketika kita ingin Beraktifitas Itu adalah value Yang diberikan oleh nasi Jadi Ketika itu adalah Sebuah value Kita bisa bilang Oh nasi adalah sebuah produk Gitu Dan value-nya bagi saya adalah Memberikan energi ini Kalau gak ada itu Saya gak akan bisa beraktifitas Kayak gitu Sama hal lainnya Yang teman-teman lihat Di luar sana Misalnya mungkin Ketika berinteraksi Dengan kendaraan umum Gitu kan Kendaraan umum itu kan Awalnya terbentuk Dari mesin Dari roda Dari apapun itu Yang membuat sebuah kendaraan Tapi kita gak Mengelihat Kendaraan umum itu Sebagai produk Gitu Kita melihat Kemampuan dia Untuk mengantarkan kita Dari poin A Ke poin B Adalah sebuah value Produknya adalah disitu Gitu Sama halnya ketika Nasi itu mungkin Dikelola menjadi Makanan lain Mungkin nasi goreng Atau mungkin disini Contohnya sushi Ada value apa Di balik itu Gitu kan Kalau kita lihat Dari nasi menjadi Sebuah sushi Kita dari Kita lihat dari Sudut pandang berbeda Misalnya dari sudut pandang Bisnis Nasi yang mungkin Harganya seribu dua ribu Ketika dijadikan Sebuah sushi Harganya mungkin Bisa lima puluh ribu Itu value Untuk bisnis Itu bringing revenue Itu bawa kependapatan Buat bisnis Kayak gitu Jadi banyak sekali Cara kita untuk melihat Sebuah produk Tapi menurutku pribadi Semua hal yang Menambahkan value Adalah sebuah produk Gitu Semoga teman-teman Nangkap sejauh ini Nah Pertanyaan Pertanyaan adalah Bagaimana Kita bisa tahu Value apa yang harus Kita berikan Gitu kan Supaya ini bisa Jadi sebuah produk Gitu Pertama Kita harus tahu Kebutuhan Atau masalah Yang dimiliki Oleh sang pembeli Atau yang Mengkonsumsi produknya Nanti Gitu Apakah dia ada Masalah untuk Mendapatkan Akses ke transportasi Umum Bagaimana caranya Supaya kita bisa Membuat akses itu Lebih mudah Apakah Kita bikin sistem Yang terdesentralisasi Jadi makin banyak Tempat untuk Orang bisa mengaksesnya Atau seperti apa Kita juga harus tahu Lifestyle orang itu Seperti apa Gitu ya Jadi Oh Orang ini Ke kantor Lima Lima kali Seminggu Misalnya Atau orang ini Ke kantor Dimana jarak kantornya itu Dua jam Dari rumahnya Jadi kita harus tahu Lifetlinenya seperti apa Dari situ Nah disinilah Dimana produk Pendisi itu dibutuhkan Basically Dalam konteks digital Gitu ya Ketika kita tahu Masalahnya Ketika kita tahu Kebutuhannya apa Gak semua orang Bisa Melahirkan Sebuah solusi yang kreatif Solusi yang kreatif itu Aku tidak bilang Sesuatu yang canggih Gitu ya Sesuatu yang simple Tapi menjawab pertanyaan-pertanyaan Di atas Itu adalah sesuatu yang Kreatif Gitu Kemudian Kita juga harus berbicara Soal bisnisnya juga Jadi ketika kita bikin produk Ya kita harus dengerin Apa yang diinginkan oleh pelanggan kita Baik pelanggan kita itu adalah Teman kita sendiri di kantor Gitu ya Untuk internal produk Ataupun pelanggan kita Ketika kita berbicara dengan Target customer kita Yang beli barangnya Di supermarket Dimanapun itu Di marketplace Dimanapun Tapi kita juga harus pikirin Soal bisnisnya juga Kalau kita bikin produk A Harga produk itu Sebelum dibikin menjadi produk A Itu berapa Dan marginnya itu berapa Yang kita dapatkan Margin itu Keuntungannya lah Kita bisa bilang seperti itu Jadi contohnya mungkin Seperti yang di atas Yang di layar ini Jadi Kalau Ada Sekelompok pisang gitu Di kotak gitu ya Mungkin kalau Dibilang kiloan Harganya let's say Gak tahu aku bukan ahli pisang Mungkin 50 ribu rupiah Gitu Bisa jadi Dalam satu kotak itu Ada 50 pisang Berarti satu pisang Harganya seribu Ya kan Kita ambil satu pisangnya Terus kita Packaging gitu ya Menjadi Single gitu Seperti yang teman-teman lihat Gitu kan Atau brandnya gitu Kita harus pikirin Harga packagingnya berapa Harga untuk Mentransport barangnya Ke Supermarket Berapa Disitu akan ada Cost yang muncul Ada sebuah harga yang muncul Jadi seribu Ditambah harga-harga tadi Misalnya total Let's say Sepuluh ribu Gitu kan Oke kita mau nambah margin Sekian persen Berarti harus tambah lagi Sepuluh ribu Tambah Sekian persen tadi Itulah menjadi harganya Itulah menjadi keuntungannya juga Nah tugasnya product manager Disini apa untuk bisa menambahkan margin Kita harus mencari Solusi yang Cost efektif mungkin Atau yang Istilahnya murah gitu ya Mungkin kita pilih supplier Yang harganya Gak terlalu mahal Atau mungkin kita Pilih packaging yang Punya promo khusus Dan segala macam Itu tugasnya product manager juga Again Ditaruh di konteks dunia digital Gitu ya Nanti aku akan jelaskan lebih lanjut Tapi intinya seperti itu Untuk memahami Bagaimana kita bisa menambahkan value Kedalam sebuah Product yang akhirnya Mempengaruhi hidup Orang-orang yang mengkonsumsi Product tersebut Gitu Nah Ketika kita membuat Sebuah solusi Itu ada namanya Value exchange Value exchange ini Berjalan dua arah gitu ya Bagi perusahaan Dan bagi orang yang Mengkonsumsi produk Atau jasa yang digunakan Kayak gitu Jadi contoh disini misalnya Ada seseorang Yang mengalami Rasa pusing gitu ya Kepangnya pusing Dia akhirnya memutuskan Untuk pergi ke Apothek setempat gitu ya Ada sebuah value yang terjadi Value exchange yang terjadi Dimana orang tersebut Memiliki uang Gitu ya Sebagai Alat tukar tambah Gitu kan Terus dia ke Apothekernya Saya pengen beli aspirin Misalnya Buat Mengantasi Rasa pusing saya Atau saya pengen beli panadol Karena ada panas Panasnya juga Ternyata Ketika dia spend money Dia akan mendapatkan Produk in exchange Dan akhirnya Value yang dia dapatkan Adalah Dia sembuh Dari penyakitnya Kita juga bisa bilang Value yang Diterima oleh perusahaan Adalah Pendapatan Karena dia Konsumernya Ngasih uang Seperti itu Jadi itu siklus yang terjadi Dan siklus ini Ini hanya bisa terjadi Kalau kita bisa Memahami masalah Yang Dialami oleh Si pelanggan Kalau kita bikin Sebuah produk Yang asal Terus Pelanggan itu beli Ketika dikonsumsi Obatnya Ternyata enggak Istilahnya Tidak memberikan Perbedaan apapun Berkait rasa sakit Yang dialami Dia enggak akan Melakukan ini lagi Ketika dia sakit Jadi itu harus dipastikan Kita tahu Persis Masalahnya itu apa Kalau enggak Kita enggak akan ada Pelanggan yang Berbonong-bonong Datang untuk beli produk kita Itu satu cara Atau satu sisi Untuk melihatnya Cara kedua adalah Kalau teman-teman Lihat di kanan bawah Itu ada Sebuah pertanyaan Pain killer Atau vitamin Sesuatu yang Meredamkan rasa sakit Atau sesuatu yang Menambahkan Kesehatan Orang Ini adalah Cara untuk melihat Masalah yang berbeda Kedua ini Ketika teman-teman Meminum Pain killer Berarti rasa sakit itu Sudah ada Mungkin teman-teman Habis olahraga Amit-amit sidera Terus teman-teman Dikasih Spray Spray anti pain Itu meredamkan Rasa sakit Tapi ada juga Masalahnya teman-teman Tahu nih Teman-teman akan Beraktifitas berat Teman-teman minum Vitamin C Misalnya Dimana itu Akan mencegah teman-teman Untuk tidak merasa lelah Gitu Jadi Masalah Itu bisa menjadi Beneran sebuah Pain Buat si usernya Dimana user itu Mengalami sebuah masalah Yang harus selesaikan Tapi Bisa juga sesuatu yang Belum dia alami Dan kita bisa Prevensi sebelum itu terjadi Contoh nyatanya apa? Contoh nyatanya seperti ini Misalnya kita ambil Salah satu company Yang terbesar di Indonesia Kita mungkin ambil Company ride hailing Ketika kita Berbicara soal ride hailing Dari segi Painkiller Masalah apa Yang menurut teman-teman Perusahaan tersebut itu Pecahkan Ini painkiller nih Berarti Painnya udah ada Masalahnya udah ada Apa pain yang berusaha Perusahaan ride hailing Pecahkan Menurut aku Masalah yang berusaha Dipecahkan oleh perusahaan ride hailing Adalah bagaimana Caranya membuat Akses transportasi Lebih mudah Terutama di kota-kota besar Dimana waktu itu Kondisi Transportasi umumnya itu Kurang terintegrasi Jadi kalau aku Jalan dari poin A Ke poin B Aku harus pindah Tiga kali Untuk naik Transportasi umum Itu painkillernya Itu contoh pertama Contoh kedua Vitamin Salah satu produk yang sedang Booming-booming saat ini Adalah AI Ya kan Teman-teman bisa pakai Chat GPT Untuk prom Sebuah Hasil ketika teman-teman Mungkin kesulitan Misalnya nulis email Gitu kan Atau mencari sebuah ide Untuk sebuah aktivitas Gitu Teman-teman akan Pakai chat GPT Gitu contohnya Gak ada tuh Lima, sepuluh tahun lalu Atau bahkan dua tahun lalu Orang bilang Duh kayaknya Kalau ada AI Bakalan Bakalan ini deh Bakalan Menisaikan masalah saya deh Gak Gak semua orang Berpikiran seperti itu Jadi AI itu Adalah sebuah vitamin Karena itu Nambahin sebuah value Sebelum Pain-nya terjadi Sebelum bahkan Market tuh Nge-demand Sesuatu Hal itu Gitu Jadi ini cara Cara berbeda Cara berbeda Untuk melihat Apakah sesuatu tuh Pain-killer Atau sesuatu tuh Vitamin Gitu Sesuatu tuh Menyelesaikan sebuah masalah Atau membuat sebuah demand baru Gitu ya Nah Ini yang aku bilang tadi Product manager Harus bisa Membuat Sebuah produk Yang Dicintai Sama Pelanggannya Easier Set Dan Lebih gampang Diucapkan Dibandingin Dilakukan secara langsung Jadi sekarang Pertanyaannya Gimana caranya Untuk bisa Bikin produk yang Seperti itu Tadi aku udah kasih tau Di awal Bahwa ya teman-teman Harus tau dulu Masalah yang di alami Itu apa Lifestyle pelanggan Itu seperti apa Kalau bahkan teman-teman Lebih advance lagi Mau menanyakan norma Atau status quo yang ada Kira-kira demand Kedepannya itu Seperti apa Kayak contoh AI tadi Demand kedepannya Mungkin orang akan Menuntut efek Efisiensi kerja Efektivitas kerja Oke mungkin AI bisa masuk Disitu Nah disini kita akan Gali lebih dalam lagi Kira-kira bagaimana Caranya untuk Membuat produk yang Dicintai oleh Pelanggan Gitu ya Dari contohnya Paling mudah dulu Teman-teman Kalau teman-teman Hobi Hobi kopi Gitu ya Hobi ngopi Aku sendiri gak Hobi kopi Cuma aku tau Apa yang Akan aku jelaskan disini Ketika teman-teman Pesan kopi Iya aku pesan Satu latte Hot latte Karena Disini Cungkin Cuartanya dingin Ketika minuman itu Datang Ke meja teman-teman Ada dua gelas Misalnya satu yang Tidak dirias Bagian atasnya Jadi foamnya tuh Gak dirias Jadi bentuk apapun itu Sama ada yang Dirias Bentuknya bunga Bentuknya hati Dan segala macam Itu menurutku sangat Sangat Bagus banget sih Ketika orang bisa melakukan itu Ketika teman-teman Diberikan Dua gelas ini Mana yang teman-teman Lebih prefer Apakah yang A Atau apakah yang B Coba mungkin Teman-teman tulis Di bagian komen Dan tulis alasannya Kenapa Kenapa lebih suka A Kenapa lebih suka B Menurutku pribadi Jawabannya tergantung Ada orang yang suka A Kenapa Karena orang itu mungkin Lebih prefer Tastenya Jadi ketika nyoba A Nyata A itu lebih enak Dibanding yang B Tapi ada juga orang yang Prefer soal Riasan Soal bagaimana Cantiknya produk ini Di Packaging Ditampilkan Jadi dia pilih B Jadi kembali ke masing-masing Makanya Lagi-lagi Teman-teman harus tahu nih Target marketnya Lifestyle-nya seperti apa Masalahnya seperti apa Apakah Taste Yang dicari Atau apakah Tampilan Gitu ya Kalau kayak gini pun Kita lihat perbandingannya Mungkin ada perbedaan Kos Mungkin Harga yang A Mungkin 40 ribu Gitu kan Atau yang B Harganya 45 ribu Karena ada ekstra Hiasannya itu Apakah target market Teman-teman Mampu untuk bayar Tambahan 5 ribu Untuk Yang B Gitu Jadi lagi-lagi Penting Untuk bisa mengetahui Masalah dan gaya hidupnya Pelanggan teman-teman Jadi jawabannya A Atau jawabannya B Itu sebenarnya gak ada bedanya Semuanya tergantung Dari target marketnya Teman-teman Gitu Maaf ya Agak sedikit menjebak Gitu Tapi Itu adalah pelajaran yang penting Untuk teman-teman ketahui Dari awal Karena mungkin teman-teman terjebak Ah ya B lah Orang lebih cantik Gitu kan Ketika B Diminum Harganya Rasanya biasa aja Dibanding yang A Ya Saya kan balikin Untuk beli yang A Gitu kan Lebih Make sense kayak gitu Kalau kita pikir-pikir Tapi sebaliknya Saya gak peduli Soal rasanya Saya pengen ini bisa dipost Di Instagram gitu kan Karena saya Gen Z Atau segala macem Gue bukan Gen Z sih Tapi Jadi gue butuh Satu yang lebih Instagramable gitu Yaudah gue pencet yang B Gitu kan Gue pilih yang B Gak apa-apa bayar 5 ribu Gue punya kok duit Jadi semua tergantung dari Target marketnya Teman-teman Tapi dari itu semua Ada berapa Moral Dari Atau pelajaran Yang bisa kita ambil Moral of the story-nya itu apa Ada sekelompok orang Yang suka produk Ketika desainnya bagus Contoh Misalnya kayak skincare Ini Pasangan gue tuh suka banget Pakai skincare Pastilah gitu kan Dibanding Dibanding cowok Cewek lebih suka pakai skincare Pada umumnya gitu kan Ketika Kita lihat Kita berikan gitu ya Produknya sama Mungkin komposisi Kemikalnya sama Fungsinya sama Tapi packaging yang A lebih menarik Dibanding yang B Dia kan pilih yang A Gitu kan Pasti tahu istilah Don't judge the book By its cover Tapi a lot of people Do judge the book By its cover Ketika aku beli buku pun Ya aku lihat Ketika aku gak tahu Konten bukunya apa Tapi sama-sama Genre mystery Atau thriller Aku lihat dari covernya Ketika cover yang A Punya desain yang bagus Ada tendensi untuk Aku pilih yang A Gitu kan Jadi punya produk Yang desainnya bagus Attractive Itu bikin orang Terinspirasi Dan bisa jadi Bikin orang Lebih tertarik Untuk Pilih produk tersebut Itu hal pertama Kedua Lagi-lagi Apakah ini valuable Apakah ini Solve the problem Kayak tadi gitu ya Ketika Kita beli nasi Sama beli sushi Ya sama-sama Beli apa Ngasih sebuah energi Gitu kan Kita makan sesuatu Gitu kan Tapi apakah Solve the problem Karena banyak sekali Dari pengalaman ku Banyak sekali ide Yang muncul Wah ini keren deh Produknya Kalau kita bikin Tapi kita selalu balik Ke pertanyaan Ini sesuatu yang Keren Atau valuable Karena itu Hal yang berbeda Cool and valuable Itu berbeda Teman-teman Gitu ya Contoh paling gampangnya Yang adalah gini Kalau teman-teman Punya kacamata hitam Tapi teman-teman minus Ketika teman-teman Pakai kacamata hitam itu Asumsinya kacamata hitamnya Gak punya lensa gitu ya Jadi cuma kacamata hitam doang Ketika teman-teman Pakai kacamata hitam itu Teman-teman tuh Merasa keren gitu kan Apalagi kalau Langitnya lagi bagus gitu Pas banget nih Menghalangi sinang matahari Tapi itu gak funksional Karena teman-teman Gak akan bisa lihat 5-10 meter ke depan Teman-teman Ya basically Gak bisa tahu Apa yang ada depan teman-teman It is cool But it's not It's not valuable It's not funksional Jadi apa yang dilakukan Sama manufakturnya Oh yaudah Kita bikin lensa Yang serupa Jadi orang-orang yang minus Masih bisa lihat Tapi terlihat Keren juga Gitu Contoh paling gampang Ketiga easy to use Ini aku gak bisa Emphasize lebih dalam lagi Kalau produk itu Harus gampang dipakainya Semua pengalamanku Selama kurang lebih 5 tahun bikin produk Kalau produknya itu Funksional Has a good design Tapi terlalu banyak Klik yang harus dilakukan Itu orang-orang Tidak akan pakai Gitu Jadi harus easy to use Harus straightforward Kalau bisa Gampangnya Kalau teman-teman kasih Kanak SMP Kanak SD Itu mereka bisa Pakai produknya Ya contohnya Misalnya mungkin teman-teman Kasih aplikasi Redhailing tadi Ke adanya teman-teman Yang masih umur 12 tahun D Tolong pesenin Ojek dong Turunin emas Di Kuningan Kalau dia bisa pakai Itu basically artinya Produknya easy to use Gitu kan Atau ya istilahnya Kalau produk internal Kita gak perlu Banyak onboarding Gitu Pengalaman ku pribadi Ketika ngomongin Soal easy to use Adalah Aku selalu bandingin nih Sebelum ada produk itu Stepnya itu ada berapa Dan butuh berapa lama Untuk melakukan stepnya Misalnya stepnya ada 40 Gitu ya Terus untuk melakukan Semua itu Dia butuh waktu Sekitar 10 menit Yaudah Berarti kita harus Pangkas nih Sekitar 80% Mungkin stepnya jadi 10 doang Dan dia hanya butuh Waktu 2 menit Kayak gitu Itu easy to use Jadi 3 saat utama ini Yang menguatkan fondasi Kalau Produk itu tuh Sebuah produk yang Akan dicintai Sama pelanggan Gitu Apa yang terjadi ketika Produknya tuh Disukai sama pelanggan Gitu ya Mereka akan bilang Ke teman-teman mereka Oh ya pakai produk ini dong Kayaknya gue kemana nyoba Dan bagus banget nih Mereka akan Refer ke teman-teman mereka Gitu kan Ketika mereka Refer ke teman-teman mereka Teman-teman yang mereka Refer Yang mereka ajak Jadi pelanggan baru Kayak gitu aja Terus siklusnya Makanya penting Untuk Kalau aku boleh balik Menguasai 3 aspek ini Supaya Ini terjadi Ya kalau ini terjadi Enak banget Buat bisnis gitu kan Kenapa? Duitnya banyak Gitu Value actionnya terus terjadi Secara terus menerus Gitu Kalau value action terus Terjadi secara terus menerus Bisnis itu bisa Mengeksplorasi Atau mengembangkan Produknya lebih lanjut lagi Untuk bisa menguasai Competitor Secara lebih Dalam lagi Gitu Jadi sebuah Kalau bisa dibilang itu Ada sebuah snowball efek Gitu Semakin besar kita gulung Bola saljunya Akan semakin besar Bola saljunya Di akhir nanti Di ujung Bukitnya Kayak gitu Tadi product management Secara General Teman-teman Sekarang Kita masuk ke Lebih spesifiknya gitu ya Digital product management Itu apa Nah kalau teman-teman punya Pertanyaan soal Apapun sesi yang Tadi kita udah bicarakan Teman-teman bisa taruh di komen Nanti kita bahas di akhir Gitu Oke Sekarang kita masuk nih Apa sih Digital product management Mungkin sebelum masuk ke sini Aku harus tekankan Sesuatu teman-teman Kalau tadi di depan Kita bilang soal Tech companies Product manager di tech companies Itu hal yang sangat Wajar Karena hal-hal yang sudah Aku ucapkan ya Dimana ketika teknologinya Semakin efektif Akan semakin banyak orang Yang berbicara soal Technical detailsnya Dan akan semakin Men-enjoy produknya Tapi ada juga company yang Bukan tech company gitu Jadi contohnya kayak IKEA IKEA tuh bukan tech company Tapi di dalam Kesehariannya Mereka akan butuh Teknologi digital Untuk beroperasi Atau untuk memenuhi Kebutuhannya customer gitu Itu yang harus aku terkenankan Jadi Gak cuma tech industry gitu Tapi tech as a whole Anyway Ketika kita masuk Digital product management Ada tiga Kelompok yang Kerjasamanya tuh Erat sama product manager Jadi ada teman-teman Dari user experience User experience itu Kayak team design Basically Kira-kira mereka akan Mencari nih Siapa yang mengalami Masalahnya Masalah apa yang mereka Alami Terus ada juga teman-teman Dari tech Jadi teman-teman Software engineer Data analytics Data scientist Itu berkumpul di tech Mereka akan berpikir Solusi apa yang bisa Kita kasih Apakah kita punya Kemampuannya Untuk menyelesaikan Masalah ini Dengan teknologi Yang kita punya Teknologi apa lagi Yang harus kita Explore Untuk bisa Menelesaikan Masalah ini Itu tech Ketiga Itu teman-teman bisnis Teman-teman bisnis ini Kalau aku bisa bilang UUD gitu Ujung-ujungnya duit Dan aku gak akan Nyalahin ini Karena Ya penting dong Kalau kita bikin produk Itu harus bisa Menghasilkan duit Kalau gak ya Hidup dari mana Perusahaannya Jadi teman-teman bisnis Itu akan melihat Berapa banyak orang Yang akan Membutuhkan solusi ini Benefitnya apa Buat kita sebagai Perusahaan Dan Berapa lama Kira-kira produk ini Bisa Ada di market Apakah akan Terus berganti Apakah akan Bisa menjadi hal yang Settle Pekerjaan produk Manager itu Di antara Tiga-tiganya ini Teman-teman harus Tahu bagaimana User experience-nya Jadi itu easy to use Itu valuable Itu funksional Has a good design Di situ Kedua Teman-teman juga harus Dikit pam soal Tech-nya Jadi jangan tiba-tiba Teman-teman muncul Dengan sebuah ide Dimana itu gak Visible Untuk dikerjakan oleh Tech Sama ketiga Teman-teman juga harus Punya otak bisnis Kalau teman-teman Bikin produk ini Kira-kira keuntungan Yang bisa kita raw Dari sini itu apa Atau berapa PM itu di ketiga-tiganya Jadi PM itu Kalau aku bisa bilang Jack of all trades Dia master of none Jadi dia gak Menguasai banget User experience Dia gak menguasai Banget tech Dia gak menguasai Banget bisnis Tapi kulitnya dia tahu Itu rolnya Product manager Di dunia tech Nah untuk Lebih spesifiknya Product manager itu Bisa membuat strategi Kenapa kita bikin produk ini Siapa yang kita targetkan Karena mungkin Kalau teman-teman Di tech Itu tahu Harus bikin teknologi ini Tapi pertanyaan Kenapanya Itu kadang-kadang Belum bisa dijawab Kita yang bisa Ngasih jawabannya Dan kita yang bisa Kasih konteks Lebih dalam lagi Terkait jawabannya Kayak gitu Kedua Product design Dan development Jadi kira-kira ketika Produk itu Sudah dibikin Strateginya Tampilan produknya Seperti apa Fitur apa aja Yang harus ada Di produk tersebut Kita punya informasi Terkait masalah-masalah Yang dihadapi oleh Si pelanggan Kita bisa Memberikan konsultasi Terkait apa Atau seperti apa Produknya akan Terbentuk atau terlihat Nanti Tapi ini gak Menutup kemungkinan Kalau ada ide-ide Dari teman-teman tech Dari teman-teman user experience Atau bahkan dari Teman-teman Business development Gitu Bedanya adalah Teman-teman harus tahu nih Kira-kira ide yang Kira-kira cocok Dengan masalah yang Dihadapi sama pelanggan Itu apa Gitu Jadi jangan bilang Iya ke semua ide Tapi jangan bilang Enggak juga ke semua ide Jadi teman-teman harus bisa Milah Ide apa yang kira-kira Bisa diimplementasikan Ketiga Ini gak semua Product manager Gitu ya Tapi berapa Tergantung perusahaannya Itu juga Bertanggung jawab Terkait product marketing Gitu ya Product marketing itu Bihanya ya Gimana cara kita Ngejual produknya Value propositionnya Atau apa sih yang bikin Unik dari produk ini Apakah dari Fitur-fiturnya Atau dari Costnya Atau dari apapun itu Itu bagian produk marketing Kayak gitu Biasanya ini kerjasama Dengan Team marketing Di perusahaan Sorry Aus Tapi aku gak akan bilang Rolenya itu ini doang Teman-teman Itu role paling basic Gitu ya Ketika kita terjun Ke sebuah Perusahaan Rolenya product manager Itu yang teman-teman Lihat gitu ya Teman-teman boleh Boleh lihat Boleh catat gitu ya Kenapa seperti ini Karena ketika teman-teman Sudah mulai Memangkan sebuah masalah Teman-teman tuh Harus menginformasikan Hal tersebut Ke berbagai macam Stakeholder gitu kan Ke team marketing Ke team tech Ke team designer Ke team Customer service Gitu kan Bahkan ke Si levelnya Aku bisa Cerita dari pengalaman Ketika aku kerja di startup Jumlah bola yang aku Harus juggle Gak sebanyak ini Tapi ketika aku Masuk ke Perusahaan aku sekarang Perusahaan global Itu 80% aku kerjaannya Ngejuggle banyak banget Stakeholder Karena ketika punya ide Aku harus bilang ke Stakeholder A Stakeholder B Sampai Z Mereka harus tahu dulu Kira-kira idenya apa Kenapa itu penting Karena mereka yang Lebih dekat Sama bisnisnya gitu kan Mereka yang paham Implikasinya apa Kalau ide ini Diimplementasikan Resikonya apa Valuenya itu berapa Segala macam Jadi itu akan Semakin kompleks Ketika perusahaannya Akan semakin besar Tapi aku gak bilang Ketika perusahaannya Startup itu gak kompleks Sama kompleksnya Cuma levelnya beda Kayak gitu Teman-teman gak usah Khawatir soal Istilah-istilah yang ada Di sebelah kiri Teman-teman akan pelajari Di full course-nya nanti Atau ketika teman-teman Cari informasi Luar sana Yang pengen aku Sampaikan disini adalah Seberapa Kompleksnya Dan ruwetnya Pekerjaan product manager Disamping apa yang Sudah aku jelaskan disini Kalau aku bisa bilang Ini kondisi idealnya Tapi ketika kita melihat ini Banyak banget Yang harus kita kuasai Wah kalau Pusing banget Gak jadi deh Belajar product manager Gak mau deh Jadi product management Kalau kayak gini ceritanya Kayak gitu kan Well itu Pilihan teman-teman Cuma yang bisa Aku sampaikan disini adalah Skill-skill yang teman-teman Dapatkan Ketika teman-teman Bisa menguasai hal ini Jadi aspirasi teman-teman Yang mungkin teman-teman Pengen bikin Sebuah perusahaan sendiri Teman-teman akan Lebih mudah Gitu ya Ketika teman-teman Menguasai seal ini Istilahnya nanti ada Shortcutnya gitu Itu adalah aspirasi aku Di awal Dan ketika aku mengalami ini Aku melihat Itu skill yang bagus Untuk dimiliki Kedepannya Pertanyaannya adalah Is the customer Always right? Dan ketika aku bilang Customer Gak cuma end-user Tapi semua orang Yang ada disini Apakah marketer Selalu benar? Apakah developer Selalu benar? Apakah design Selalu benar? Yang selalu benar itu Cuma dosen Bercanda ya Benar itu yang Yang maha kuasa Mungkin juga dosen Dosen selalu benar Dalam pengalaman Tapi Pertanyaannya adalah Is the customer Always right? Customer Pelanggan Customer Teman kantor Internal team Apakah mereka selalu benar? Menurut teman-teman Kayak gimana? Selalu benar gak sih? Dari Pengalaman teman-teman Apakah pelanggan Selalu benar? Menurutku Customer Isn't always right Jadi waktu itu Aku sempat baca Waktu aku ambil S2 disini Sebuah Artikel yang sangat mengelitik Tentang Era industri di Amerika Di awal Abad 20 Ketika Sebelum revolusi industri Terjadi Mode transportasi Yang dominan Disana adalah Kuda Gitu ya Kalau teman-teman Lihat video Film-film cowboy Maik kuda Terus Kuda itu ada limitasi Kenapa? Karena Kuda adalah Makhluk hidup Sama kayak kita Ada batasannya Gitu Gak bisa Meng-cover jarak Yang jauh Perlu istirahat juga Perlu makan juga Ketika orang ditanya Apa yang kalian inginkan Jawabannya Kuda yang lebih cepat Kuda yang lebih tahan lama Gitu kan Tapi dalam kelas itu Gak benar Gitu kan Karena kita tahu sendiri Bahwa ada Alternatif lain Selain kuda Yang bisa kita gunakan Sebagai metode Transportasi yang lebih cepat Pada saat itu Dan disinilah tugasnya Product manager Untuk benar-benar Memahami Masalah dari customer Dari pengalaman ku Sering banget Orang datang ke timku Dan bilang Kita punya masalah ini Kita mau solusinya Seperti ini Sebagai product manager yang baik Teman-teman harusnya Bisa post diantara Masalahnya ini Dan solusinya Yang kita mau adalah ini Perhatiin ke masalahnya aja Dan aku bisa bilang Ke teman-teman Ketika Teman-teman memperhatikan Sepenggal kalimat itu aja Teman-teman akan melahirkan Solusi yang lebih bagus Dibandingin apa yang mereka Sarankan To be fair Kalau Semua orang bilang Oh ya solusinya kira-kira Kayak gini Ya semua orang bisa jadi Product manager Kayak gitu Jadi itu tugasnya teman-teman Untuk menganalisis Masalahnya kira-kira itu apa Gitu Nah ini ceritanya ya Jadi waktu itu Henry Ford Pendiri Ford mobil Pikir ya Kita gak butuh kuda yang lebih cepat Kita butuh mobil Kita butuh automobil Kembali lagi ke contoh Pain killer dan vitamin tadi Mobil waktu itu tuh Bukan sebuah hal yang dipikirkan oleh orang Oh ya gue butuh mobil Gue butuh sesuatu yang Bisa Punya roda empat Bentuknya bulat Punya mesin Dan bisa didudukin sama dua tiga orang Mereka gak kepikiran Butuh sebuah Butuh sebuah atau seorang visioneri Untuk memikirkan itu Gitu Pertanyaan selanjutnya adalah Apa aja sih Kunci-kunci untuk menjadi Seorang product manager yang Efektif Teman-teman udah Ngikutin lecture aku ya Selama kurang lebih Empat puluh menit terakhir gitu Kira-kira apa Yang menurut teman-teman Kunci untuk menjadi product manager yang efektif Udah banyak teasernya di sekitar Presentasi aku tadi Kira-kira apa aja nih Teman-teman Tulis di kolom Komentar Nah Ketika kita bicara soal Product manager yang efektif gitu Itu banyak banget teorinya di luar sana Cuma mungkin izinkan aku untuk ngambil satu Dan mungkin nanti aku bisa jelaskan lebih lanjut lagi Namanya T-shape product manager T-shape product manager itu apa Kalau Nah Ini yang kita bisa lihat di depan Bentuknya seperti huruf T Gitu ya Ada unsur yang istilahnya Horizontal Ada yang vertikal Kita bicara soal yang horizontal terlebih dahulu Bagian huruf T yang horizontal ini Melambangkan Sebuah Keluasan dari Knowledge Atau pengetahuan yang kita ketahui terkait berbagai macam hal Kita tahu data analytics Kita tahu soal teknologi Kita tahu soal hitung-hitungan bisnis Itu T-nya Itu bagian horizontalnya Kita tahu banyak hal Ketika kita bicara aspek vertikal dari huruf T ini Itu lebih bagaimana kita mendalami beberapa aspek yang kita tahu secara luas tadi Apakah teman-teman lebih tahu, lebih paham soal bisnis Oh iya, aku tahu cara ngitung P&L Profit and loss Aku tahu cara ngitung bagaimana kita bisa generate more revenue Aku tahu soal stock market misalnya Soal kondisi pasar di sana seperti apa Teman-teman mendalami banget gitmunya Oke, aku tahu data analytics Aku tahu language-nya Python Aku tahu ABCDE Aku tahu cara query Deep di bagian data analytics Aku tahu soal API Soal application programming interface Aku tahu cara bikinnya Tahu cara testingnya Tahu cara deploymentnya kayak gimana Itu deep Lebih dalam lagi Nah, pertanyaannya teman-teman Ketika teman-teman datang ke lecture ini Kira-kira Skill apa yang teman-teman ketahui secara lebih dalam Gak harus product management Apapun itu di dalam kehidupan Contoh gampangnya kayak gini Teman-teman, dari aku pribadi ya Gak soal product management dulu Aku suka nonton olahraga gitu ya Suka nonton olahraga basket Bola Golf Semenjak datang ke Inggris Formula One Terus abis itu Cricket gitu ya Tenis Itu bro, aku tahu Aturannya aku tahu gitu Bagaimana orang bisa menang di Kompetisi tersebut Tapi aku cuma tahu beberapa doang Misalnya aku tahu Aturan Aku tahu pemain unggulnya di bola siapa Tim lagi unggul siapa Taktik yang bisa digunakan seperti apa Aku tahu deep Soal bola Tapi aku soal formulawan yang gak tahu Aku cuma tahu Oh yang Istilahnya yang Melaju ke garis finish duluan yang menang Udah Itu aja Aku gak ngikutin banget Sama halnya kayak gini Gitu teman-teman Nah kita juga bicara gak soal T-shape ya Tapi bisa jadi M-shape Jadi teman-teman bisa Dalam di berbagai macam hal juga Jadi Di sini dalam gitu ya Di sini juga dalam Di sini juga dalam Jadi bentuknya jadi kayak huruf M Kayak gitu Itu Teori Setelah T-shape tuh M-shape Nah ini contohnya tadi yang aku bilang Teman-teman Misalnya teman-teman tuh Jago banget di bagian bisnisnya Tahu bagaimana bikin Marketing strategi Gimana tahu Bagaimana produk ini akan masuk Kedalam marketnya Product market fit analisis Gitu kan Nanti akan teman-teman pelajari lebih lanjut Buat aku pribadi Aku lebih Unggul di bagian UX Sama di Product delivery Tech jujur aku nggak tahu begitu dalam Data analytics juga nggak tahu Begitu dalam Kayak gitu Di luar itu juga Teman-teman Juga Bisa Terus mengembangkan Horizontal skill teman-teman Tadi yang Tadi Lebar gitu ya Bukan yang mendalam Dan menurutku Tiga skill ini tuh Bisa teman-teman pelajari secara langsung Jadi nggak harus nunggu Harus ikut Kursus Yang intensif gitu kan Karena mungkin Beberapa skill ini tuh Sudah teman-teman milik Dalam kehidupan sehari teman-teman gitu Ikut kursus itu Biar bikin lebih Dalam lagi Biar lebih deep lagi gitu kan Pertamanya leadership skills Kenapa ini penting? Karena teman-teman tuh Tiap hari akan berurusan dengan yang namanya manusia Teman-teman Akan berkomunikasi Teman-teman akan menyelesaikan sebuah konflik Atau banyak konflik sekaligus Dan yang paling penting Teman-teman itu Membuat sebuah keputusan Dan itu bukan sesuatu yang mudah Karena ketika bikin keputusan itu Pasti ada plus minusnya Hampir nggak ada keputusan yang sempurna Ketika kita bikin keputusan Oke kita Bikin produk ini ya Produknya mungkin bagus banget Tapi mungkin sulit untuk dibuat Atau mungkin mahal untuk dibuat Tapi yang menyelesaikan masalah Kayak gitu kan Kedua Strategic skills Mengalisis pasar gitu ya Kira-kira kondisi sekarang tuh Orang akan butuh produk ini atau nggak Terus Planning juga Atau yang kita sebut dengan Product road mapping Gitu Jadi strategic itu Soal skill bagaimana kita ngeliat ke depan Basically Nggak ngeliat di tempat Jadi product manager tuh Istilahnya Kalau diajarin mentor aku You have to have one foot in the present And one foot towards the future Gitu One foot towards the future adalah Sisi strategic dari product management One foot within the present Atau di masa kini adalah Tacticalnya Ketika produk itu udah jelas Requirement seperti apa Teman-teman bikin produknya Jalanin proyeknya Jalanin produknya Itu tactical Gitu Dan banyak sekali resource luar sana Untuk menganjari teman-teman Termasuk di review gitu ya Untuk mengembangkan Horizontal skills ini Gitu Jadi to summarize Product management itu Sebuah bidang yang Dinamis Seperti semua bidang di dunia digital Mau itu digital marketing Mau itu data Mau itu software Semua itu Bidang yang Dinamis teman-teman Tips dari aku adalah Teman-teman mulai dari why dulu Find your why Karena ketika why-nya jelas Teman-teman akan lebih Gampang untuk menemukan solusi Yang teman-teman cari Jangan start with what Jangan start with how Start with why Terus Take a helicopter perspective Jadi kalau teman-teman naik helikopter Terbang di res hutan Teman-teman akan lihat 360 view of the Forest Gitu kan Jadi teman-teman harus Mempertimbangkan banyak sisi Gitu ketika Ada sebuah masalah Jangan pertimbangkan dari segi Marketing doang Tapi dari segi Tech gimana Dari segi User experience seperti apa Gitu Dan banyak sekali Istilahnya Hal-hal yang teman-teman harus perhatikan Cuma menurutku Dua hal tadi Yang sebelumnya di awal Itu adalah hal yang penting Untuk teman-teman bisa Kaji lebih lanjut lagi Kalau gue nambah satu lagi Adalah Poin ke Lima ini Learn by trying and experimenting Kalau teman-teman gak Berani untuk nyoba Gak berani untuk Bereksperimen dan gagal Aku bisa jamin Bisa lama banget Jalur perkembangan Dari skill teman-teman Gitu ya Kalau teman-teman Berani nyoba Berani Untuk bereksperimen Teman-teman akan Berada di tempat Yang mungkin teman-teman gak Bayangkan sebelumnya Gitu Ada orang bijaksana Jaman dulu yang bilang Kayak The journey of a thousand miles Starts with a single step Itu udah paling bener Yang bisa aku ucapkan sih Itu Product manager itu kayak gitu Oke Kalau tadi Aku udah bicara teori Banyak banget gitu ya Ah Lo ini teoritis doang Sekarang mungkin Aku kan jelasin Journeyku Di dunia product management Dan ini tuh Bisa aku bilang Journey yang unexpected To say the very least Gitu ya Oke Aku mulai Ntar minum dulu guys Teman-teman minum juga deh Kalau boleh Oke Waktu itu Aku mulai kuliah 2014 Jadi sekitar Satu dekade yang lalu Lulus dari UI Tapi Gelarnya tuh Bachelor of Engineering Teman-teman Jadi anak teknik Cuma gak pernah Istilahnya terjun Ke dunia kerja Yang hubungannya dengan teknik Jadi kayak mungkin Kalau teman-teman bayangin Kerja di factory Atau mungkin Masuk ke perusahaan-perusahaan Yang emang Related to Technical stuff Dari aku lulus Aku tuh langsung masuk Ke perusahaan startup Namanya TADA Masih ada sampai sekarang Dimana perusahaan tersebut Bergerak di bidang Loyalty dan membership Dan waktu itu Aku daftar product manager Dan daftarnya itu iseng Jujur waktu itu Aku daftar product manager Karena satu-satunya Job advert Yang ada di Websitenya Yang tulisannya Fresh graduate Are welcome to apply Jadi ya aku Sebagai fresh graduate Ya yaudah Apply aja disitu Gitu kan Dan di saat itu juga Aku ngerasa Oh bidang ini tuh Kayak cocok banget Ya buat aku ya Karena Nge-gain rate idea Cari masalah Interaksi sama orang Gitu kan Gak banyak rutinitasnya Selalu beda Tiap harinya Kayak gitu Itu aku bekerja disana Selama kurang lebih setengah tahun Kemudian Tahun 2021 Aku memutuskan untuk Awalnya memutuskan untuk Take a career break dulu Mau lanjut kuliah Di luar negeri Ada kesempatan waktu itu Dan ada rezekinya juga Jadi Lanjut kuliah Pindah ke UK Ke Inggris Ke London lebih tepatnya Sebelum aku pergi Aku di approach sama Revo U Mau gak bikin Program Product management Gitu kan Ya aku gak bisa nolak Karena aku juga punya Aspirasi itu Waktu itu ya Jadi aku join Revo U Kerja dari Inggris Jadi bisa teman-teman bayangin Perbedaan waktunya Seperti apa gitu ya Tapi somehow Gua manage gitu ya Bisa gitu ya Dan selama kurang lebih Dua tahun Sampai Akhir tahun lalu 2003 Aku Memutuskan saatnya Untuk memulai Pengalaman baru nih Atau Petualangan baru Gitu ya Dan puji Tuhan Dapet kesempatan Untuk kerja Sebagai PM Atau seperti yang Gua bilang tadi Country product specialist Di Ikea Khususnya untuk market UK Dan Ireland Gitu Jadi disitulah Aku Bernau sekarang Atau berlabuh sekarang Gitu ya Dan aku akan jelasin dikit Karena Dari Tiga perusahaan ini tuh Ada sedikit perbedaannya Dalam role product managementnya Gitu ya Tak ada yang loyalty Yang lebih ke B2B Sama mungkin Lebih ke Ikea Yang B2C Gitu ya Sama mungkin ini Sedikit fun fact Dan trivial juga Mungkin aku tertarik Sama company Yang lambangnya tuh Ada warna birunya Sama warna kuningnya Teman-teman Jadi Kalau teman-teman liat Gak ada warna lain Bahkan waktu aku di UI pun Warna kuning Jadi who knows Juga baru sadar soal itu Dan dengan itu Mungkin aku menutup Presentasi aku kali ini Dan mungkin menantang Ke teman-teman gitu ya Apakah siap Menjadi product manager Gitu aja dari aku Terima kasih semuanya Kembalikan ke Desi Terima kasih Oke thank you so much Kak Aloy Kita ketemu lagi Di lain waktu ya Kak Siap Oke teman-teman Gimana tadi Sesinya bareng sama Instructure Seru banget dong ya Tentunya Nah sebelum kita lanjut Ke sesi berikutnya Mungkin aku mau Nanya dulu dong ke kalian Kalian pernah merasakan Ini gak sih Pengen jadi product manager Tapi masih banyak rasa ragunya Ada yang relate gak sih Kalau misalkan relate Kalian boleh ketik Satu di live chat box Tapi kalau kalian Ngerasa enggak dong Udah gak ragu Kalian boleh ketik Nomor dua Di live chat box nih Kira-kira kalian yang satu Atau yang dua nih guys Oke aku udah ngeliat Banyak banget respon Mungkin kita lanjut dulu ya Teman-teman Nah tenang aja ya teman-teman Karena kalian itu Gak sendirian nih Karena ternyata cukup banyak Juga yang merasakan Hal yang sama Sama seperti yang ada Di layar kalian ini nih guys Namun dengan rasa khawatir Tersebut Hanyalah halangan Untuk menuju Kesuksesan kalian nih Jadi jangan sampai Membuat kalian berhenti Dan kalian juga bisa Coba selesaikan bersama Seperti apa yang sudah Dilakukan oleh Para review alumni Teman-teman Nah berikut adalah Beberapa review alumni Dari total ribuan alumni Yang ada Dimana mereka sendiri Berhasil melawan Rasa kekhawatiran mereka nih Dan sekarang mereka Sudah terjun ke dunia Karir sebagai Product Manager Dimana untuk kalian juga Yang khawatir Tenang aja Karena para alumni Review sendiri itu Berasal dari berbagai Macam background loh Seperti Fresh graduate Karir switcher Terus kemudian juga Ada yang sudah terjun Ke dunia product management Dan ingin upskilling Atau ingin upgrade nih Pengetahuan yang mereka punya Nah untuk kalian yang ingin Tahu lebih nih Seputar pengalaman Alumni Review Kalian bisa cek link Yang ada di layar kalian Ini ya teman-teman Nah jika kalian sudah Menguasai hard skills Dan soft skills Di Review Untuk menjadi seorang Product Manager Kalian juga bisa memiliki Kesempatan seperti Para alumni Review Yang sudah terbukti Bisa mengakselerasi Karir mereka Di berbagai macam Perusahaan ternama Hingga Southeast Asia loh Teman-teman Selain Indonesia Nah jadi kalian Gak perlu khawatir lagi Selain tech company Banyak juga perusahaan-perusahaan Non-tech company Yang membutuhkan Seorang product manager nih guys Jadi kalian gak usah khawatir ya Karena kebutuhan Seorang product manager sendiri Itu luas banget Nah maka dari itu Mungkin kita bisa lanjut Ke sesi berikutnya Dimana kita akan Ngobrol-ngobrol Lebih lanjut nih Mengenai Career opportunity Di dunia product management Barang sama Admission counselor Dari Revoyu Yang dimana Malam ini Aku akan didampingin Oleh Kak Ahmad Bahtiar Selaku admission Consular Dari Revoyu Kita langsung aja Panggil Kak Bahtiarnya Yuk Halo Kak Bahtiar Selamat malam Halo malam Kak Desi Malam juga teman-teman Gimana nih Kak Apakah udah ready Untuk sesi malam ini Ya Ready banget Oke Wah Kak Bahtiar Udah Senyum-senyum nih Dan udah semangat Sepertinya Langsung aja masuk Kak Ke sesinya Getla Kak Bahtiar Oke Halo teman-teman Malam Halo Mungkin pertama Aku mau apresiasi dulu Teman-teman yang masih stay Di sesi kita malam ini Dan percayalah Gak ada yang percuma Sekarang kita bakal bahas Tentang karir opportunity Di bidang product management Tapi sebelumnya Mungkin kenalin dulu Nama aku Ahmad Bahtiar Teman-teman bisa panggil aku Bahtiar Aku di Revoyu sebagai Admission counselor Jadi Kalau teman-teman Apply ke full program Nanti aku yang bakal bantu Gue lewatin proses Admission Gitu Sekarang Kita pertama Masak lagi dulu Sini Jadi Sebagai Admission counselor Aku sering banget nih Dapat Atau Nolima Peraguan dari Yang besar Dari calon student Dari FOU Kayak Pertama mungkin Mereka ngerasa Gak punya experience Sama sekali Di bidang product management Gitu Terus Gak tau juga Gitu Masih bingung juga Karir di product management Itu kayak gimana sih Mungkin kalau teman-teman relate Sama hal-hal ini Tapi sesi ini pas banget Buat teman-teman Nanti kita bakal bahas semuanya Gitu Dan ada concern lain juga Gitu Salah satunya Ini kayak Gimana sih Aku pengen Dapat kerjaan Di bidang product management Tapi Aku cuma belajar Product management Itu dari kurs Gitu Jadi aku gak bisa Dapat experience Gimana caranya Aku bisa Bersaing Sama kandidat-kandidat lain Yang mungkin Udah punya experience Sebelumnya Nah Kalau teman-teman Ngerasain kayak gini juga Teman-teman gak sendiri Karena kalau-kalanya sebenarnya banyak banget Yang dari gini Dan kalau kita lihat Dari datanya Itu sebenarnya 50% lebih Yang daftar Kalau yang jadi student Di review Itu adalah Karir social 25% nya Adalah fresh graduate Dan cuma 17% Sebenarnya experience Gitu Jadi kalau teman-teman Udah kerja Tapi bidangnya bukan Product manager Terus nanti mau switch Ke product manager Itu 58% Dari student Yang ada Itu sama Backgroundnya kayak gitu Semua Sebenarnya Sama juga mungkin Yang kalau baru lulus Belum ada ilmu sama sekali Belum ada pengalaman Kamu gak sendirian Itu ada Seperempatnya Dari student tuh Sama Backgroundnya kayak teman-teman semua Gitu Salah satu contohnya Disini ada dua orang Ada Patricia Dan ya saya Kita lihat dulu Patricia Jadi Sebenarnya Patricia Sebelum review Itu dia fresh graduate Dari jurusan farmasi Tapi teman-teman juga Gingga Dari farmasi Bisa Gitu loh ternyata Jadi junior product manager Di Gue ecosystem Atau grupnya Dexan Gitu Itu buat teman-teman Terus teman-teman yang mungkin sebelumnya udah Kerja Gimana nih Gitu ada juga Ya saya Gitu Jadi kalau ya saya Dia sebelumnya udah kerja sebagai marketing eksekutif Gitu Nah setelah review Mereka berdua itu berhasil Start Atau mungkin switch karya Dari Kami product manager Ke product manager Nah Terus Apa sih Yang dirasain oleh mereka berdua Setelah Ikut travel Gitu Jadi Kalau dari Patricia Dia bilang Dari jurusan farmasi Apa iya sih Emang bisa jadi product manager Skill apa sih Yang bisa Pengasah komunikasi Dan build professional networking Sama skill ini Aplicable gak ya Buat beberapa purpose Gitu Dan kalau Tadi yang sukareer switch Itu Bisa gak sih Gitu Switch karir Dari role yang direlevan Sama product management Dari awal Gitu Terus Bahkan kalau ya saya Itu dia sebenarnya gak dapet job guarantee Based on admission prosesnya Gitu Tapi Tetap yakin Gitu Gimana bisa Biar bisa tetap switch karir Ke product management Jadi Terus ya saya juga nanya Gitu Gimana sih cara Revoyu bantu Untuk proses karir supportnya Nanti Gitu Dan Selain itu Mungkin kita bakal Discuss dulu juga Tentang Angga Gitu Nah kalau Angga Disini dia Mungkin sebelumnya Udah ada experience Gitu Dia sebelumnya Product quality assurance Engineer Di perusahaan manufaktur Gitu Dan setelah Iket Revoyu Dia berhasil jadi Product manager Di Singapore Based Tech Company Gitu Nah Kalau pertanyaan Yang muncul Dari Angu Ya sih Lebih Karena dia Udah kerja Cukup lama Umurnya juga Udah gak muda Gitu Udah mau ke kepala Tiga Itu bisa gak sih Untuk switch karir Dan dia Sebenernya Pengen switch karir Disini Karena ngerasa Udah stuck nih 5 tahun kerja Stip disitu-situ aja Terus Mengolahnya lagi Dan Dan belum bisa Dia juga bingung nih Buat nge-manage Waktunya Antara Kurs Dan kerjaannya Mungkin Dan keluarganya juga Terus Gimana sih Cara Revoyu Ngebantu Mereka bertiga ini Atau ngebantu Studium Sudah yang lain juga Untuk bisa switch Karir Ke product management Nah Pertama Ada Revoyu Kurs Di 3 bulan pertama Di 3 bulan ini Pertama ini Kalian Teman-teman bakal belajar Skills apa aja sih Yang dibutuhin Untuk bisa jadi Seorang product manager Terus nanti Teman-teman bakal Dapat project juga Di Revenue course Group project Dan nanti Dari grup project ini Bisa dijadikan Portofolio juga Terus Yang penting juga Nanti teman-teman Bakal ngasah lagi Communication skillsnya Selama grup projectnya Gitu Terus Habis itu Kalau teman-teman Yang emang mau switch Valier Cuman ada Revoyu Next Atau 3 bulan Tambahan Yang di dalamnya Itu Ada kelas Untuk belajar Tentang gimana Caranya Untuk get a job Atau land a job As a product manager Tentunya Terus nanti Bakal ada Karir mentoring Session juga Sama karir Mentornya Terus nanti Bakal ada Mockup interview Juga Gitu Simulasi interview Whether itu Sama Pak Buah Technical interview Atau general interview Jadi sama user Ataupun sama Is Nanti bakal ada Terus nanti teman-teman Bakal punya kesempatan juga Untuk Ngerjain Product management project Selama Revoyu project Yang kita sebut Yang kita sebut sebagai virtual internship Pengalaman belajar Pengalaman belajar Lewat virtual internship program Jadi teman-teman bisa ngerasain Gimana sih Pengalaman Ngerjain project Business case Dari company Yang bekerjasama Sama Revoyu Jadi teman-teman bisa melatih kemampuan Menyelesaikan challenge Dan problem Dan problem yang akan kalian menghadapi di dunia kerja Teman-teman Dan nantinya bisa dapet feedback langsung Seriusernya Dan yang terakhir Tentunya teman-teman juga bisa Nikatin lagi Kemampuan technical skills Dan soft skills Tentunya untuk virtual internship ini Nanti teman-teman bisa langsung Ngerasain Real experience Dengan company-company Yang bekerjasama Dengan Revoyu Gimana Untuk company-nya sendiri Di sini ada Pertama ada Telkomsel Ada Banknya Pemars Ada Astro Gitu Jadi Mungkin teman-teman yang udah familiar Sama nama-nama ini Kita nanti udah bukan familiar lagi Sama namanya Tapi teman-teman bisa Kerjain project business case Dari company-nya Dan mungkin setelah Pembahasan kita tadi Ini masih ada pertanyaan Ini mungkin masih ada Beberapa keraguan Dari teman-teman Salah satunya Kayak Kak aku ragu nih Bisa dapet kerjaan gak ya Soalnya kan banyak banget Sekarang tuh berita tentang Risk hiring Setup winter lah Yang lain-lain Yang kebenernya jadi Bagi takut Mungkin Ada juga yang lainnya Kayak Apa sih yang harus Kita siapin Biar bisa tetap survive Di masa serba Yang gak pasti ini Rasanya tiap hari Deg-degan Terus Takut kenal Way off Dan mungkin ada juga Yang lainnya kayak Mungkin dia ngerasa Sekarang kompetisi Udah lebih ketat Meskipun Opportunity-nya Makin banyak Tapi SDM-nya juga Udah makin Biterpintar Dan akhirnya Apa sih Yang harus dilakuin Jadi Minta udah dari tadi Aku ngomongin Kita harus fokusnya Ya Mungkin kita harus tau juga Kondisi di luar sama Kayak gimana Dan di sisi lain Kita juga harus fokus Sama apa yang bisa kita lakukan Dan good news Ya For us Meskipun ada hiring service Employers Itu tetap hiring Tapi Bad news-nya Memang Competition-nya Tambah parah Jadi SDM-nya Udah makin kentar Skills-nya Udah makin mantap lagi Gitu So Ya Aku ulang lagi Yang tadi aku bilang Bisa gak sih Dapat kerja Di bidang product management ini Nah Itu kita ganti Jadi Gimana sih Caranya Biar aku bisa dapat kerja Di bidang product management ini Itu yang pastinya Ya Gak ada yang pasti Artinya gak ada yang pasti Tapi Kita bisa Meminam Malisir Possibility kita Untuk Di lay it off Gitu Kan Kalau kita udah kerja Kita pun masih bisa Ketinggalan jaman Gitu Karena jamannya Terus berkembang That's why Kenapa Makanya jadi penting Untuk terus belajar Dan update Ilmu dan skills Yang kita punya Terus Gimana sih Caranya Menjadi Talang Atau SDM Yang punya Kualifikasi Untuk bisa Terjadi bidang ini Gitu Pertama Tentunya Teman-teman harus punya dulu Up to date skills-nya Gitu Bukan cuma siapa aja Tapi yang up to date-nya juga Gitu Persen kedua Communication skills-nya yang beri Karena sebagai product manager Kita berkawal komunikasi Sama beberapa orang Selain itu Nanti kan kita bakal Lewatin dulu Hayaan process-nya Dan karena kita lewatin Hayaan process-nya Jadi kita harus punya Asap-asap-nya juga Kita kaya Sisi Aliburan kumpal Pemilik Kita harus tahu Gimana cara Kepitahunya Sama bagaimana Cara Kepitah Interview-nya Itu Intinya Ini 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 Cara Jaringan Salah-salah Sia Menurut Metorki Supaya Chance kita Untuk Yang Yang Misalnya Dari Ini Ada beberapa Contoh Bajar Teman-teman Alumnistudan Alumni Alumni Dari Sebelum Dari A4U Mungkin Teman-teman Sekarang Penasaran Mereka Sudah Kerja Di Mana Jadi Ini Salah Satu Contoh-contohnya Ada Yang Di Startup Dan Startup Ada Ada Yang Di Teknologi Bukalapak Kinfong Grab Circle Dan Lifestyle Dan Selain Startup And Tech Company Selain Finance Company Ada Ada Konvensional Company Kayak Di Sinar Mas Mining Dan Ada Kementerian Keserapan Juga Ada Jadi Kesempatan Teman-teman Itu Sebenarnya Terbuka Luas Cuma Di Startup And Tech Company Aja Nah Gimana Teman-teman Udah Ready Untuk Start Karir Di Gidang Product Management Mungkin Kalau Yang Udah Ready Bisa Ketik Satu Ditolong Komen Mungkin Dua Teman-teman Yang Masih Ragu Boleh Chat Juga Sebutin Juga Keraguannya Apanya Yang Bikin Ragu Siapa Tau Nanti Abis Ini Bisa Kita Disini Terima kasih Ya Mungkin Dari Aku Penjelasannya Sudah Cukup Segitu Aja Dulu Mungkin Maka Aku Balikin Lagi Oke Thank you Kabat Tiarna Untuk Teman-teman Yang Memang Sudah Yakin Banget Nih Tadi Yang Sudah Ketik Satu 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 Kalian Juga Boleh Langsung Daftarkan Diri Kalian Langsung Ya Teman-teman Link Sudah Dibagikan Mimin Revoy Di Live Chatbox Atau Kalian Mungkin Bisa Langsung Ketik Link Yang Ada Di Layar Kita Sekarang Thank you So Much Kabat Tiar Udah Sharing Sharing Mengenai Pengalaman Alumni Dan Semputaran Full Stack Product Management Program Semoga Teman-teman Revoy Juga Sudah Mulai Tercerahkan Mengenai Revoy Dan Kalau Kalian Memang Sudah Yakin Banget Kalian Bisa Langsung Daftarkan Diri Kalian Ke Revoy Full Stack Product Management Program So Sekali Lagi Thank you So Much Kabat Tiar Kita Ketemu Lagi Di Lain Waktu Ya Kak Oke Teman-teman Nah Gimana Dari Sisi Malam Ini Dari Skala 1 Sampai Lima Seberapa Siap Si Kamu Untuk Menjadi Seorang Product Manager Kalian Boleh Ketik Di Live Chat Box Ya Teman-teman Coba Aku Tungguin nih Guys Oke Wow Sudah Ada Banyak Yang Menjawab Di Live Chat Box Mungkin Kita Lanjut Dulu Jadi Untuk Mendukung Journey Kalian Ke Dunia Product Management Aku Mau Ngenalin Kalian Ke Revoy Full Stack Product Management Program Di Dimana Revoy Sendiri Akan Support Kalian Masuk Lebih Dalam Ke Dunia Product Management Untuk Membantu Kalian Memahami Materi Product Manager Untuk Mempersiapkan Kalian Terjun Ke Dunia Job Market Yang Dimana Nantinya Kalian Akan Didampingin Oleh Instructor Yang Tentunya Sudah Berpengalaman Dalam Bidangnya Selain Itu Juga Revoy Memiliki Rating Tertinggi Yang Kalian Bisa Cek Di Course Report Terus Kemudian Ada Switch Up Ada Google Dan Kalian Juga Bisa Cek Feedback Dari Para Alumni Di Situ Kemudian Juga Untuk Kalian Yang Penasaran Seputar Dengan Kurikulum Jadi Berikut Kurikulum Dari Revoy Sendiri Yang Dimana Nantinya Kalian Bisa Mempelajari Mulai Dari Product Business Understanding Sampai Kep Product Marketing Dimana Kurikulum Dari Revoy Sendiri Akan Disesuaikan Dengan Kebutuhan Job Market Dan Akan Selalu Update Terus Kemudian Juga Kalau Kalian Join Ke Program 6 Bulan Kalian Bisa Mendapatkan Revoy Next Di 3 Bulan Terakhir Revoy Next Sendiri Ada Banyak Fasilitas Yang Bisa Membantu Kalian Ada Job Seeking Classes Dimana Revoy Sendiri Akan Men-support Kalian Untuk Proses Perjalanan Pencarian Karir Kalian Melalui CV Building Portfolio Crafting Networking Tips Salary Negotiation Dan Tentunya Masih Banyak Lagi Kemudian Juga Ada Mockup Interview Dimana Kalian Bisa Meningkatkan Kemampuan Interview Dan Rasa Percaya Diri Kalian Dengan Mockup Interview Yang Akan Didamping Oleh Expert Yang Dimana Kalian Bisa Menerima Feedback Untuk Kalian Bisa Lebih Improve Kedepannya Ada Juga Virtual Internship Dimana Revoy Sendiri Akan Menyediakan Problem Di Dunia Kerja Yang Dihadapi Perusahaan Perusahaan Besar Seperti Telkom Bank Neocommerce Save the Children Indonesia Dan Tentunya Masih Banyak Lagi Kemudian Juga Ada Mentoring Session Dimana Revoy Membantu Journey Perjalanan Pencarian Karir Kalian Dengan Karir Coaching Dan Pelatihan Secara Komprehensif Dan Tentunya Masih Banyak Lagi Jadi Untuk Kalian Tidak Usah Ragu Ragu Ya Nah Setelah Perjalanan Kalian Di Full Stack Selesai Kalian Juga Bisa Bergabung Dengan Revoy Community Dan Mendapatkan Akses Upskilling Seumur Hidup Bersama Dengan Ribuan Alumni Revoy Ada Banyak Kegiatan Dan Keseruan Menanti Kalian Seperti Bertemu Secara Offline Dengan Alumni Revoy Dari Berbagai Kota Revoy Club Di mana Kalian Bisa Connect Belajar Bersama Dengan Alumni Yang Ada Di Bidang Yang Sama Seperti Kalian Kemudian Juga Kalian Bisa Memperluas Koneksi Kalian Dan Meningkatkan Pemahaman Kalian Melalui Event Tahunan Revoy Di mana Kalian Bisa Exclusive Slack Channel Teman-teman Dan Untuk Kalian Yang Ingin Tau Lebih Lengkap Seputar Revoy Community Kalian Bisa Cek Link Yang Ada Di Layar Kalian Ini Atau Nanti Akan Dibagikan Memen Revoy Di Live Chat Box Ya Guys Nah Gimana Teman-teman Udah Mulai Tertarikan Untuk Join Nah Sekarang Aku Coba Jelasin Detail Fasilitas Dan Apa Sebenernya Keunggulan Revoy Fullstack Dibandingkan Dengan Online Courses Lainnya Kita Satu Persatui Mulai Dari Durasi Untuk Durasi Sendiri Revoy Menyediakan Program Up to Six Month Dimana Untuk Sistem Pembayarannya Ini Fleksibel Dan Kalau Di Tempat Kursus Lain Ini Program Antara 2 Sampai 5 Bulan Dan Untuk Sistem Pembayarannya Hanya Ada Cicilan Atau Lunas Di Awal Aja Terus Kemudian Untuk Revoy Menyediakan Job Garanti Dimana Revoy Menyediakan Revan Tuition Up to 100% Yang Berlaku Hingga 6 Bulan Setelah Kalian Lulus Dari Revoy Yang Dimana Kalau Di Tempat Kursus Lain Ini Tidak Menyediakan Ini Teman Teman Lalu Learning Metode Yang Digunakan Oleh Revoy Sendiri Ada 80 Plus Class Live Yang Interaktif Dan Juga Ada 16 Plus Career Preparation Session Dimana Juga Mendapatkan Unlimited Learning Resources Sementara Kalau Di Tempat Kursus Lain Ini Ada Kurang Dari 10 Sesi Tergantung Dari Provider Lalu Untuk Instructure Sendiri Revoy Menyediakan Expert Industrial Leaders Yang Tentunya Mereka Sendiri Sudah Sangat Berpengalaman Dalam Bidangnya Lalu Kemudian Keuntungan Apa Lagi Yang Kalian Bisa Dapatkan Di Revoy Dan Tidak Di Tempat Kursus Lain Yaitu Ada Weekly Assignment Dan Review Session Ada Dual Mentorship Expert Dan Mentor Ada Dedicated Study Group Terus Kemudian Ada Career Support Project Virtual Internship Mentoring Session Mockup Interview Yang Membantu Kalian Dalam Proses Perjalanan Pencarian Kerja Kalian Dan Ada Long Term Career Planning Dimana Revoy Daripada Berfokus Pada Job Distribution Revoy Akan Memulai Membantu Developing Long Term Career Plan Yang Dimana Ini Akan Disesuaikan Dengan Karir Aspirasi Kalian Dan Perjalanan Kalian Di Full Stack Udah Selesai Selanjutnya Kalian Nggak Akan Berhenti Sampai Situ Aja Karena Kalian Akan Bergabung Dengan Community Network Revoy Yang Isinya Ribuan Alumni Dan Ada Industry Leaders Di Dalam Selain Itu Ada Exclusive Program Yang Dikhususkan Untuk Revoy Alumni Di Dimana Semua Keuntungan Ini Kalian Bisa Dapatkan Di Angka 16 Juta Rupiah Jadi Kalau Kalian Nggak Mau Ketinggalan Keseruannya Kalian Boleh Langsung Daftarkan Diri Kalian Sekarang Daripada Kalian Harus Merogoko Cek Yang Jauh Lebih Dalam Di Tempat Course Lain Nah Sekarang Aku Coba Ngejelasin Mengenai Program Dari Revoy Jadi Program Dari Revoy Sendiri Ada Dua Ada Tiga Bulan Ada Juga Enam Bulan Yang Dimana Kalian Bisa Sesuaikan Dengan Karya Aspirasi Kalian Dimana Di Program Tiga Bulan Kalian Akan Mempelajari Skills Untuk Menjadi Seorang Product Manager Terus Kemudian Juga Kalau Kalian Ingin Upgrade Ke Program Enam Bulan Selain Mendapatkan Yang Tadi Barusan Aku Sebutkan Kalian Juga Bisa Mendapatkan Pelatihan Untuk Memperlancar Proses Perjalanan Pencarian Kerja Kalian Untuk Kedua Program Ini Slot Sama Terbatas Jadi Kalau Kalian Tidak Mau Kehabisan Slot Kalian Bisa Langsung Daftarkan Diri Kalian Sekarang Dengan Klik Link Di Live Chat Box Kemudian Ada Flexible Payment Option Di Revoy Ada Upfront Ada Split Payment Kalian Bisa Membayar Tiga Kali Dan Tentunya Tanpa Bunga Ada Bulannya Kemudian Ada Study No Payletter Atau SNPL Dimana Kalian Ini Bisa Mulai Cicilannya Setelah Selesai Belajar Dari Revoy Yang Tentunya Tanpa DP Dan Kalian Cukup Membayar 240 Ribuan Rupiah Selama 6 Bulan Atau Selama Periode Belajar Di Revoy Kemudian Cicilan Kalian Akan Dimulai Di Bulan Ketujuh Dengan Mulai Dari 1 Juta Rupiah Per Bulan Jadi Kalau Kalian Udah Yakin Kalian Bisa Langsung Daftarkan Diri Kalian Sekarang Dengan Klik Link Yang Ada Di Live Chatbox Sekarang Juga Oke Teman Teman Sekarang Aku Mau Ngenalin Kalian Ke Fikri Dimana Fikri Sendiri Adalah Seorang Fresh Graduate Yang Belajar Skill Product Manager Menggunakan Study No Payletter Di Revoy Vikri Sendiri Graduate Saat Pandemi Saat Susah Susah Mencari Kerja Ada Yang Relate Nggak Teman Teman Nah Karena Mungkin Nggak Ada Steady Income Fikri Akhirnya Memilih Untuk Masuk Ke Revoy Menggunakan Study No Payletter Plan Dan Mungkin Karena Masih Kurang Yakin Jadi Fikri Akhirnya Ngobrol Bareng Sama Admission Conselor Revoy Untuk Mendapatkan Advise Dan Akhirnya Mendapatkan Kepedean Untuk Join Full Stack Product Management Nah Sekarang Fikri Sendiri Sudah Menjadi Seorang Product Manager Di Serio Cargo Dan Sekarang Sudah Keren Banget Karirnya Jadi Untuk Kalian Yang Mungkin Ingin Tahu Ceritanya Fikri Lebih Dalam Lagi Kalian Bisa Cek Di link Yang Ada Di Live Chatbox Atau Link Yang Ada Di Layar Kalian Mana Tahu Ada Yang Relate Sama Ceritanya Fikri Oke Teman Sekarang Kita Akan Membahas Mengenai Tugas Dari Mini Course Jadi Tugas Dari Mini Course Sendiri Ada Dua Ada Certification Test Ada Case Tadi Kita Bahas Satu Per Satu Yuk Jadi Untuk Tugas Mini Course Sendiri Certification Test Kalian Akan Mengerjakan Soal Pilihan Ganda Yang Terdiri Dari 20 Soal Sertifikasi Yang Tentunya Berkaitan Dengan Materi Mini Course Di Mana Kalian Wajib Mengerjakan Dan Lulus Untuk Mendapatkan Sertifikat Digital Selain Itu Kalian Wajib Hadir Dan Absen Setiap Harinya Nah Untuk Certification Test Ini Jawaban Tidak Akan Dibagikan Tapi Kalian Tidak Usah Khawatir Karena Dalam Certification Test Ada Yang Spesial Yaitu Ada 15 Soal Logical Dan Numbrical Test Dimana Kalau Kalian Mengerjakan 15 Soal Logical Dan Numbrical Test Dan 20 Soal Sertifikasi Kemudian Mendapatkan Nilai Maksimal Kalian Bisa Mendapatkan Jalur Fast Track Apa Jalur Fast Track Itu Nanti Aku Jelaskan Di Akhir Nah Untuk Certification Test Sendiri Itu Datas Lainya Di Jum'at Jam 23 59 Kemudian Ada Case Study Jadi Case Study Ini Kalian Bisa Mengerjakan Tugas Praktikal Untuk Menambah Skill Product Manager Kalian Nah Case Study Walaupun Sifatnya Opsional Tapi Balik Lagi Kalau Kalian Ingin Menambah Skill Kalian Kalian Bisa Untuk Mengerjakannya Karena Tenang Aja Teman Case Study Ini Tidak Mempengaruhi Sertifikasi Nah Untuk Case Study Juga Deadline Berbeda Yaitu Di Sabtu Jam 11.59 Waktu Indonesia Barat Jadi Untuk Kalian Deadline Jangan Sampai Tertukar Dan Untuk Kalian Yang Bertanya Product Management Lalu Yang Kedua Kalian Bisa Mendapatkan Certificate Yang Nantinya Kalian Bisa Masukkan Ke CV Atau Link In Dan Pastinya Juga Bisa Meningkatkan Personal Branding Kalian Dan Yang Ketiga Kalian Bisa Mendapatkan Jalur Fast Track Untuk Bergabung Ke Fullstack Apa Jalur Fast Track Itu Kita Langsung Lanjut Dulu Yuk Teman Untuk Kalian Yang Bertanya Tanya Apa Jalur Fast Track Jadi Kalau Kalian Mau Join Ke Fullstack Kalian Perlu Melewati Beberapa Rangkaian Tes Dulu Nah Kalau Kalian Ngerjain Certification Test Dan Logical Test Terus Mendapatkan Nilai Yang Maksimal Kalian Bisa Mendapatkan Jalur Fast Track Dimana Nanti Akan Ada Tahapan Tes Yang Bisa Kalian Skip Dan Tentunya Bisa Mempercepat Proses Admisi Dan Memperbesar Peluang Kalian Bergabung Ke Fullstack Nah Untuk Kalian Yang Bertanya Tanya Kenapa Harus Ada Proses Tes Dulu Untuk Gabung Ke Fullstack Yang Pertama Untuk Menguji Kecocokan Kalian Dalam Berkarir Di Dunia Product Management Lalu Supaya Kita Bisa Membantu Untuk Merencanakan Strategi Jangka Panjang Untuk Karir Kalian Lalu Untuk Menentukan Job Garanti Up to 100% Dan Untuk Bisa Memberikan Lingkungan Belajar Yang Mendukung Selama Kelas Karena Nanti Selama Kelas Kalian Akan Dikelilingi Oleh Orang Orang Yang Punya Semangat Dan Motivasi Belajar Yang Sama Seperti Kalian Jadi Untuk Kalian Tidak Usah Ragu Ragu Lagi Kalian Bisa Langsung Daftarkan Diri Kalian Sekarang Juga Link Kalian Bisa Temukan Di Live Checkbox Atau Kalian Bisa Ketik Link Yang Ada Di Layar Kalian Sekarang Aku Mau Remain Kalian Bahwa Slot Kita Terbatas Banget Ya Teman Teman Nah Untuk Kalian Yang Sudah Menyelesakan Certification Test Kalian Juga Bisa Banget Mengikuti Social Media Competition Dimana Kalian Bisa Memenangkan Exclusive Revo Merch Kalian Juga Bisa Mendapatkan Keuntungan Keuntungan Lain Yang Pertama Kalian Bisa Meningkatkan Social Media Presence Dan Personal Branding Kalian Lalu Kalian Juga Tentunya Bisa Menampilkan Kemampuan Digital Kalian Dan Professional Skills Kalian Ke Orang Lain Dan Karena Kalian Upload Ke Sosial Media Maka Kalian Bisa Memperluas Kesempatan Kalian Untuk Networking Bareng Sesama Digital Enthusiast Dan Potential Employer Dan Yang Terakhir Kalian Bisa Menjadi Bagian Dari Review Mini Community Di Mana Kita Sendiri Adalah Online Learning Community Terbesar Di Indonesia Maka Dari Itu Kerjakan Sebaik Mungkin Certification Testnya Dan Juga Kalian Ikutin Sosial Media Competition Untuk Mendapatkan Merch Review Oke Guys Terima Kasih Udah Join Ke Sesi Malam Ini Kita Udah Seruan Aku Mau Mengucapkan Welcome To Review Mini Course Dan Aku Mengingatkan Juga Untuk Kalian Bahwa Besok Kita Akan Ada Sesi Yang Gak Besok Untuk Mendapatkan E-Sertifikat Kalian Dan Untuk Kalian Kalian Yang Sudah Yakin Untuk Join Ke Review Kalian Bisa Langsung Daftarkan Diri Kalian Sekarang Juga Link Kalian Bisa Temukan Di Live Chat Box Atau Kalian Bisa Langsung Ketik Link Yang Ada Di Layar Kalian Sekali Lagi Terima Kasih Teman Teman Kita Ketemu Lagi Besok Selamat Hey guys Terima kasih Udah join Ke sesi Malam Ini Seperti Yang Aku Sudah Sampaikan Di Awal Tadi Jangan Sampai Lupa Untuk Isi Form Kehadiran Untuk Kalian Bisa Dapatkan Sertifikat Mini Course Nah Form Cuman Bisa Kalian Akses Melalui Youtube Ini Loh Gampang Banget Caranya Kalian Tinggal Scan QR Code Yang Ada Di Layar Ini Atau Bisa Juga Kalian Langsung Klik Link Yang Ada Di Live Chat Box Atau Description Box Atau Kalian Bisa Langsung Ketik Link Yang Ada Di Layar Kalian Sekarang Lalu Tinggal Isi Defom Pastikan Kalian Mengisi Dengan Tanggal Yang Tepat Lalu Pastikan Kalian Menggunakan Email Yang Sama Dengan Email Pendaftaran Dan Pastikan Tidak Ada Tipo Atau Salah Penulisan Saat Mengisian Email Terima Kasih